Wanita itu jelas-jelas adalah istri CEO, tapi dia rela jatuh ke dalam kegelapan, menjadi penari utama di klub malam. Hari ini, CEO menemani temannya ke klub malam, hanya dengan melihat mata wanita itu melalui topeng. Dia merasa anehnya familiar. Temannya melihat CEO menatap penari itu tanpa berkedip, jadi dia dengan baik hati mengingatkannya bahwa semua penari di sini menjual seni mereka, bukan tubuh mereka. Jika dia punya ide lain, dia harus menunjukkan ketulusannya. CEO segera melambaikan tangannya untuk memanggil pelayan, lalu mengeluarkan cek senilai jutaan, hanya untuk membiarkan wanita itu melepas topengnya sehingga dia bisa melihat kecantikannya. Namun, ketika wanita itu mengetahui permintaan kecil CEO ini, dia tidak ragu-ragu untuk merobek cek senilai jutaan itu dan melemparkannya ke udara. Karena CEO adalah orang yang paling tidak ingin dia temui. Menerima uangnya akan membuatnya muak. Empat tahun yang lalu, mereka masih menjadi pasangan suami-istri yang penuh kasih sayang. Bersumpah untuk hanya mencintai satu sama lain dalam kehidupan ini, tapi tak disangka. Setelah kakak laki-laki itu meninggal, kakak ipar yang kesepian itu sering datang menemui CEO. Hal ini membuat wanita itu sangat marah. Awalnya, dia dengan baik hati mengingatkan kakak iparnya. Tetapi siapa sangka pihak lain malah dengan terang-terangan memprovokasi. Ketika wanita itu melihat CEO akan datang, dia buru-buru mengulurkan tangan dan menarik wanita itu. Tak disangka, sandiwara yang dia sutradarai dan bintangi sendiri ini membuatnya secara tidak sengaja terjatuh dan keguburan di tempat. Dan CEO yang buta itu, dibawah tangisan kakak iparnya, menganggap istrinya sebagai pembunuh anak tunggal kakak laki-lakinya. Sejak saat itu, sikap CEO terhadap wanita itu menjadi sangat dingin. Dia bahkan tidak memberi istrinya kesempatan untuk menjelaskan. Dan wanita itu tidak ingin terus disalahpahami oleh suaminya. Di malam badai, dia berlutut sepanjang malam, memohon CEO untuk memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Saat itu, dia sudah hamil. Namun, CEO yang kejam itu, mengabaikan cinta dan kasih sayang suami istri. Dalam kemarahannya, mengirim istrinya ke luar negeri. Empat tahun kemudian, wanita itu kembali ke negara itu bersama putrinya. Untuk mendapatkan biaya operasi untuk putrinya, dia menari di klub malam setiap hari. Hari ini, dia secara kebetulan bertemu dengan suami CEO-nya. CEO merasa wanita itu sangat familiar. Jadi, setelah dia selesai menari, dia pergi ke belakang panggung untuk mencari wanita itu. Namun, manajer klub malam mengatakan kepadanya bahwa wanita itu tidak ingin menemuinya. Pada saat ini, kakak ipar yang licik itu tiba-tiba menelpon. Dan, memberitahu CEO bahwa istrinya diam-diam telah memesan tiket pesawat kembali ke negara itu. Dan telah tiba di negara itu beberapa hari yang lalu. Beberapa saat kemudian, CEO datang mengunjungi neneknya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan istrinya yang telah berpisah selama 4 tahun. Namun, CEO tidak mengucapkan sepatah katapun yang menunjukkan perhatian. Baru buka mulut sudah mencela pakaian wanita itu yang sederhana. Hatinya dipenuhi dengan penghinaan untuknya. Tapi, CEO tidak akan pernah menyangka. Istrinya adalah penari utama yang telah dia bayar jutaan hanya untuk dilihat. Melihat CEO terus-menerus mencela istrinya. Nenek di samping tidak tahan lagi dan buru-buru menghentikannya. Meskipun nenek juga salah paham bahwa wanita itu yang membunuh anak cucunya. Tapi dia masih sangat menyayangi wanita itu. Dan menasihati CEO untuk memberi istrinya kesempatan. Jangan terus memikirkan masalah itu. Apakah itu kesalahan biasa? Dia membunuh anak kakak laki-lakimu. Kalian bisa memaafkannya. Tapi aku tidak. Tidak akan pernah. Siang sih. Terakhir kali. Aku terlalu sedih. Sehingga tidak sempat memohon untukmu. Tapi yakinlah. Kali ini aku tidak akan membiarkan Haji yang membawamu pergi lagi. Tuan muda kedua flu selalu melindungi kakak iparnya. Dia pasti akan mendengarkanmu. Tapi aku penasaran. Mengapa seorang ibu tega membunuh anaknya sendiri? Jelaskan dengan jelas. Apa yang kamu bicarakan? Cukup. Cukup. Empat tahun ini. Kalau saja kau tidak menghentikanku. Aku pasti sudah menghubungi siang sih sejak lama. Kau bilang ingin menghukumnya. Sekarang dia susah payah kembali ke negara ini untuk menemaniku. Kau malah memarahinya di sini. Sekalian saja kau marahi aku juga. Nenek. Jangan marah. Aku tidak akan bicara lagi. Nenek. Aku baik-baik saja. Jangan marah. Jaga kesehatanmu. Siang sih. Kembalilah ke rumah. Selama aku masih hidup. Kau akan selalu menjadi menantu kedua keluarga fu. Kita lihat siapa yang berani bicara. Di mana asistenmu? Dia tahu kau di sini jadi dia pulang duluan. Kalau begitu, kalian pulanglah. Aku bisa naik taksi sendiri. Ha ho. Hari sudah larut begini. Dan juga dingin. Biar aku antar. Lalu bagaimana dengan Siang sih? Dia bisa naik taksi sendiri. Maaf. Siang sih. Hati-hati di jalan. Tali ini. Tidak ada yang bisa mengendalikan takdirku. Suamiku. Aku. Suami. 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 Aku dulu. Benar-benar murahan. Mama. Aku kangen banget. Hari ini Junjun tidak nakal. Sudah minum obat tepat waktu. Sudah. Ma. Kapan mama pulang nemenin aku? Nanti kalau mama sudah menari seratus kali. Mama bisa pulang nemenin kamu. Satu kali. Dua kali. Sembilan kali. Jarinya Junjun gak cukup. Nona Seng. Ada kabar baik. Sudah ada pendonor sum-sum tulang baru. Dan cocok. Junjun bisa segera operasi. Bagus sekali terima kasih. Dokter Liang. Ini karena Junjun beruntung. Tapi. Banyak sekali orang yang menunggu transplantasi. Kalau tidak bisa membayar tepat waktu. Tenang saja. Aku sudah dapat pekerjaan. Maksudku. Kalau kamu ada kesulitan. Bilang saja padaku. Aku bisa membantumu. Dokter Liang. Junjun adalah putriku. Biaya operasi adalah tanggung jawabku. Kamu sudah banyak membantu kami. Janganlah kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Baiklah. Jaga diri baik-baik. Tenang saja. Aku pasti akan menjaga diriku baik-baik. Tidak akan membiarkan tubuhku ambruk. Baiklah Junjun. Kamu harus tidur. Cepat ucapkan selamat tidur pada mama. Baiklah ma. Selamat tidur. Selamat tidur sayang. Bagus sekali. Junjun sudah diselamatkan. Aku ada urusan sama kamu. Ada urusan apa denganku? Hal ini seharusnya sudah dibahas sejak lama. Waktu itu aku dan nenek sudah mengusulkan. Tapi nenek tetap tidak setuju. Sekarang. Sekarang nenek sudah setuju. Tidak. Aku tidak menyukaimu. Kamu tahu kan. Pernikahan ini memang salah sejak awal. Seharusnya sudah diakhiri sejak lama. Aku akan memberimu kompensasi. Jika kamu tidak setuju. Aku akan menuntutmu ke pengadilan. Berpisah selama lebih dari 2 tahun. Pengadilan pasti akan mengabulkan perceraian. Ini tidak ada gunanya bagimu. Tidak perlu repot-repot. Aku setuju. Aku mau istirahat. Apa kau mengusirku? Bukankah kau muak melihatku? Atau kau ingin bernostalgia dan mengobrol? Ini tanda tanganmu sendiri. Jangan sampai nenek tahu. Tenang saja. Nenek akan segera operasi. Aku tidak akan menuntut dan membuatnya sedih. Baguslah kalau begitu. Karena sudah kembali. Bersikaplah sopan. Jangan sampai mempermalukan keluarga Fu lagi. Untungnya aku menemukannya tepat waktu. Jika keluarga Fu mengetahui aku menari di klub malam. Pasti akan mencekal karirku. Pekerjaan yang menghasilkan uang seperti ini tidak mudah dicari. Tuan muda kedua. Dia langsung menanda tangani surat cerai. Tidak menangis atau membuat keributan. Itu hanya taktik untuk maju dengan mundur. Aku rasa Seng Siang Si. Dulu sangat mencintai dan lengket seperti plaster. Sekarang tiba-tiba ingin bercerai. Mungkin dia benar-benar sudah mengerti. Lebih baik jika dia mengerti. Bercerailah dengan patuh. Aku juga akan memberinya sedikit kompensasi. Jika dia bersih keras untuk tidak pergi. Itu hanya akan membuatku semakin membencinya. Ayo. Tuan muda kedua. Aku bersulang untukmu. Semoga kamu segera berpisah dari Seng Siang Si. Ayo. Kenapa aku merasa Tuan muda kedua tidak begitu bahagia setelah bercerai? Ini Hongdo. Aku sudah menunggu sepanjang malam dan akhirnya muncul juga. Hei. Tuan muda kedua. Bukankah kau juga tertarik pada Hongdo? Mau dukung dia? Dia hanya wanita yang tidak tahu malu. Tidak tertarik. Ini yang tidak kamu mengerti. Tuan muda kedua. Bukankah dia hanya merobek cekmu? Wanita yang menolakmu. Dia semakin layak untuk ditaklukkan. Kalau tidak, seperti Seng Siang Si. Hanya dengan melambaikan tangan saja dia akan datang. Itu akan sangat membosankan. Kan? Astaga. Tarian pita ini. Bagaimana menari tanpa pita? Didadari turun ke bumi. Pita ini bahkan memiliki aroma. Harus mengambil pita itu kembali. Untungnya tidak di tangan Puhan Jiang. Perasaan familiar ini lebih jelas daripada yang terakhir kali. Dia sebenarnya siapa? Mengenakan topeng. Mereka seharusnya tidak mengenali aku. Kan? Hei hei hei. Dia sedang melihatku. Tidak mungkin. Bahkan R.Y. pun dia tidak suka. Bisa menyukai kamu. Bocah ini punya banyak keberuntungan dengan wanita ya. R.Y. Kamu ini. Dia tidak mungkin mengenali aku. Kan? Penarimi sekalian bukankah semuanya sok suci? Bagaimana bisa menggoda tamu? Kalau bukan begini. Bagaimana caranya disebut menggoda tamu? Ini disebut berinteraksi dengan penonton. Aku juga tamu. Kenapa tidak menggoda aku coba? Dia sangat mengganggu. Merusak pertunjukanku. Gajiku akan dipotong. Kamu sebenarnya siapa? Jangan bicara. R.Y. Bukankah kamu bilang tidak tertarik? Sekarang tertarik. Bertemu lagi. Kenapa kamu di sini? Jangan berpura-pura lagi. Tatapanmu memberitahuku. Kamu sudah lama mengenalku. Merobek cekku. Menari dengan pria lain. Bukankah semuanya untuk menarik perhatianku? Aku rasa kamu salah paham. Di Jiang Cheng siapa yang tidak mengenal F.R.Y. Aku tidak peduli apa tujuanmu. Kamu berhasil. Kamu telah menarik perhatianku. F.R.Y. begitu langsung. Menganggapku sebagai orang seperti apa. Menjadi apa tidak penting. Yang penting. Aku akan mendukungmu mulai sekarang. Di depanku. Topengmu yang ingin menutupi itu. Tidak perlu ada lagi. Lepaskan saja. Aku tidak punya niat untuk memanjat pohon tinggi. Dan juga tidak ingin melepas topeng. R.Y. Silakan kembali. Kamu sudah menolakku dua kali. Menarik ulur adalah kesenangan. Tapi berlaga di depanku tidak ada gunanya. Aku tidak bermain tarik ulur. Wanita bilang tidak ya tidak. Lepaskan aku. F.R.Y. yang terhormat. Masa harus memaksa seorang penari. Memaksamu. Lalu kenapa? Aku hanya ingin melihat. Wajah di balik topengmu itu. Apa yang tidak bisa dilihat orang lain? Orang yang baik dan lembut seperti Daye. Bisa punya adik laki-laki sepertimu. Kamu kenal kakakku. Pernah bertemu beberapa kali. Tidak bisa dibilang kenal. Karena tidak kenal. Apa hakmu menilai keluarga FU kami? Jika Daye ada di sini hari ini. Aku akan rela melepas topeng. Tapi sekarang yang berkuasa di keluarga FU adalah FU R.Y. Terserah kamu mau melakukan apa. Lagipula aku tidak bisa melawan. Kamu menggunakan kakakku untuk memancingku. Hanya menghela nafas. Karena kamu dan kakakku punya hubungan lama. Aku akan melepaskanmu hari ini. Untungnya dia menghormati hancuan GG. Dan memperhatikan reputasi keluarga FU. Aku akan membuatmu rela melepas topeng untukku. Benar-benar menyebalkan. Dulu memohon padanya untuk melihat sekilas saja tidak bisa. Sekarang malah. Menjadi seperti plaster anjing. Hei, Fuzong. Bukankah itu nyonya? Kenapa dia ada di sini? Seng Siang Si. Saat menandatangani kontrak. Berpura-pura baik. Aku pikir kamu benar-benar sudah berubah. Tidak disangka masih. Gak masuk akal banget. Berani-beraninya ngintilin aku sampai sini. Aku udah bilang. Kamu gak bakal percaya. Terserah kamu mau mikir apa. Jangan pura-pura lagi deh. Pernikahan ini harus berakhir. Dan jangan ganggu aku lagi. Aku gak akan ganggu kamu lagi. Aku bersumpah. Sekarang. Aku gak punya perasaan apapun sama kamu. Sebaiknya kamu. Mulai sekarang. Di tempat manapun selain rumah keluarga FU. Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Oke. Aku ngerti. Aku bakal berusaha buat ngehindarin kamu. Jalan. FU. Udah malam gini. Gak usah nganterin nyonya pulang. Dia bisa-bisanya ngikutin kesini. Ya pulang sendiri aja sekalian. Dan juga. Mulai sekarang. Jangan panggil dia nyonya lagi. Baik. Pak. Gimana bisa-bisanya aku dulu suka sama orang kayak gini. Lain kali harus hati-hati. Sebaiknya jangan ada kontak apapun sama dia. Bengong aja. Masuk. Gak usah. Kalian naik duluan aja. Aku naik tangga aja. Tadi siang si gak mau naik lift. Apa karena aku? Lagian. Dia keluar negeri waktu itu juga karena aku. Dia masih punya muka buat marah sama kamu. Ini salah dia. Salah dia sama kakak. Seumur hidup gak bakal lunas. Jangan ngomong gitu. Bagaimanapun juga. Dia masih istri kamu. Gak lama lagi. Kenapa? Kalian mau cerai? Iya. Udah 4 tahun. Perempuan jalan itu. Akhirnya diusir juga dari rumah keluarga Fu. Siang si. Nenek lagi ngobrol sama Han Jiang. Sama Lehi. Soal ngadain pesta penyambutan buat kamu. Gak usah. Nek. Aku gak butuh pesta penyambutan. Kamu udah balik dengan tenang gini. Kita harus kasih tau orang-orang. Biar gak ada yang mirah Han Jiang masih jomblo. Iya kan? Lehi. Iya. Nek. Aku juga ngerasa harus diadain. Si tua itu belum tahu. Bentar lagi mereka bakal cerai. Entar yang malu seng siang si juga. Nenek. Gak perlu gitu. Sebelum meninggal. Neneknya siang si. Sempat nitipin. Buat jagain dia. Aku ngerasa bersalah sama temen-temenku. Yaudah. Terserah nenek aja. Anggap aja lagi main drama. Sekalian balas budi sama nenek. Gitu dong. Besok. Nenek bakal bikin kamu keliatan bersinar. HMPH. Masih bengong aja. Cepetan siapin sana. Cepetan. Lehi. Kamu cuciin buah-buah aku. Iya. Oke. Nek. Siang si. Pergi temuin Kak Hancuan Gi. Udah lama gak ketemu. Kak Hancuan. Siang si. Kamu beneran yakin mau nikah sama Han Jiang? Dia gak cinta sama kamu. Nggak apa-apa. Asal aku cinta dia. Udah cukup. Baguslah. Asal kamu bahagia. Aku dukung. Kalau dia macem-macem sama kamu. Kakak bakal hajar dia. Kalau kamu nyesel. Kakak bakal selalu dukung keputusan kamu. Tenang aja. Aku. Pasti gak bakal nyesel. Lehi. Soal anak itu. Udah lupain aja. Kak Hancuan selalu nganggep kamu kayak adik kandungnya sendiri. Dia gak bakal nyalahin kamu. Aku ngerti. Nenek. Aku datang nih. Kak Hancuan. Aku nyesel. Kuhan Ji yang membuli aku. Kamu bangun. Males dendam buat aku. Ya. Ngapain kamu kesini? Kondisinya Kak Hancuan lagi gak stabil. Jangan macem-macem deh. Bangu dia aja. Cuma ada kita berdua disini. Tidak perlu berakting lagi. Berakting apa? Aku hanya mengkhawatirkan Hancuan. Kamu takut dia tiba-tiba bangun. Dan menyadari bahwa tunangannya telah berpaling. Kan? Omong kosong apa itu? Jelas-jelas Tuhan Ji yang memperlakukanmu lebih baik. Tetapi kamu malah memilih Kak Hancuan. Bukankah itu karena dia adalah pewarisnya? Sekarang dia mengalami kecelakaan. Kamu malah ingin kembali ke Tuhan Ji yang. Apakah aku benar? Jangan memfitnahku. Hubunganku dengan Han Ji yang itu bersih. Aku bahkan masih curiga. Apakah kehamilanmu saat itu asli atau palsu? Dan apakah anak itu adalah anak Kak Hancuan atau bukan? Tutup mulutmu. Lihatkan. Panik karena aku benar. Berkatmu selama 4 tahun ini. Aku belajar banyak hal. Kebenaran. Cepat atau lambat aku akan mencari tahu. Sang siang si. Kamu cari mati. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Bukankah kamu yang menyuruh kepala pelayan memanggilku? Apa yang kamu lihat barusan? Aku tidak tertarik dengan tubuhmu. Besiaplah untuk pergi kejamuan makan malam. Jangan berpakaian compang kemping. Seolah-olah keluarga Fu mengani ayamu. Aku sudah siap. Ayo pergi. Kenapa lama sekali? Lagi-lagi. Tidak bersankah kamu. Tidak malukah kamu. Aku hanya sudah lama tidak memakai gaun. Jadi tidak terbiasa. Halo. Kamu sudah sampai di pintu. Baiklah. Aku akan menjemputmu. Jangan terus mengikutiku. Sang siang si. Kamu masih berani kembali ke sini. Aku peringatkan kamu. Lain kali berhati-hatilah. Berani-beraninya kamu menggertak lehi lagi. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku sebenarnya tidak ingin mengecewakan nenek. Apa? Memang benar aku sudah pergi terlalu lama. Begitu lama sampai-sampai kamu lupa aku ini orang seperti apa. Kamu. Keluarga Fu berjasa padaku. Aku bisa sabar. Tapi siapa kamu ini? Berani-beraninya memprovokasiku. Kamu. Wanita gila ini. Aku orang seperti apa. Bukankah kamu sudah tahu sejak lama. Berani-beraninya mengacaukan pesta keluarga Fu. Coba tebak apa akibatnya bagi keluarga gengmu. Jingjing. Ada apa denganmu? Sang siang si. Kamu membuat masalah lagi. Jingjing. Jangan marah dulu. Aku akan meminta maaf padamu atas nama siang si. Tidak perlu kau yang meminta maaf. Apakah aku melakukan sesuatu padamu? Tidak. Aku. Aku akan membersihkannya dulu. Seperti apa rupa ini? Hari ini semua tamu yang datang adalah tamu penting. Jangan mempermalukan nenek lagi. Oke. Kamu. Han Jiang. Kurangi bicara sedikit. Nenek masih menunggu kita untuk memulai jamuan makan. Jangan makan lagi. Ikut aku. Hei. Han Jiang. Gaun kita. Apakah ada gantinya? Aku buru-buru keluar jadi tidak membawa baju ganti. Bagaimana kalau aku pulang untuk berganti pakaian? Kalian mulai saja pestanya dulu. Tidak perlu menungguku. Tidak bisa. Bagaimana mungkin kamu tidak hadir di acara sepenting ini? Bagaimana kalau kamu ganti baju lain saja? Datang terlambat sedikit tidak masalah. Maaf. Siang si. Kalau begitu, aku merepotkanmu. Berputar-putar sejauh ini. Apa kamu tidak lelah? Hanya menyuruhmu ganti baju saja. Sob jual mahal. Cepat ganti baju sana. Jangan buang-buang waktu lagi. Baiklah. Sekarang sudah beres. Jangan buang waktu lagi. Ayo pergi. Kamu. Sepertinya dia. Berubah. Han Jiang. Ini semua salahku. Salah pilih gaun ini. Apa siang si marah padaku? Sepertinya tidak. Kalau marah, dia pasti langsung meledak. Ayo pergi. Dulu dia kan gampang sekali marah. Kenapa sekarang dia begitu tenang? Nenek. Hari ini kamu kan tokoh utamanya. Ayo berdansa pembukaan sama Han Jiang. Biar Nenek beritahu. Dia jago banget menarinya. Kalau saja tidak menikah dengan Han Jiang ini. Dia pasti sudah jadi penari utama di grup tari nasional. Dia masih bisa menari. Kamu bicara apa sih? Kamu bahkan tidak tahu ini. Betapa banyak penderitaan yang dialami siang si setelah menikah denganmu. Nenek. Itu semua sudah berlalu. Sekarang aku tidak bisa menari. Nanti malah ditertawakan orang lain. Siapa yang berani menertawakanmu? Ayo pergi. Biar Nenek ajari kamu. Pergi sana. Nenek. Aku ingin menemanimu. Kalau kakak Ipar tidak keberatan. Tolong gantikan aku menari. Aku tidak keberatan. Tidak boleh. Cepat pergi. Dalam situasi seperti ini. Pantaskah adik Ipar menari dengan kakak Ipar? Kenapa hari ini siang si seperti agak meremehkan cucuku? Bukannya tadi bilang tidak bisa. Buktinya menari dengan baik. Eh. Sang siang si. Kamu? Ya. Aku tidak bisa menari. Bagaimana kalau? Biar kakak Ipar saja yang menari. Diam. Mereka berdua benar-benar pasangan yang serasi. Nanti kalau siang si melahirkan cicit laki-laki lagi. Pasti akan lebih serasi lagi. Han Jiang. Nenek mau terapi fisik dulu. Ingat. Jaga siang si baik-baik. Baik. Nenek. Oke. Hai. Cantik. Maaf. Boleh tanya. Bagaimana cara ke ruang serba guna? Hai. Aku ini dari kecil susah mengingat jalan. Mau repot-repot antar aku sebentar. Boleh. Tuan muda Yuan masih setampan dan memesona seperti dulu. Kamu kenal aku. Wah. Bagus sekali. Aku rasa kita ini berjodoh. Tuan besar masih koma. Lehi. Kamu harus memikirkan dirimu sendiri. Lagi pula. Kamu dulu hanya bertunangan. Belum terdaftar secara resmi. Bagaimana kalau kamu menikah saja dengan Tuan Muda Kedua? Hei. Jangan bicara sembarangan. Tuan Muda Kedua. Dia sudah punya siang si. Aduh. Sang siang si itu apa? Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jarimu pun. Hei. Aku bantu kamu. Asal kamu sedikit lebih proaktif. Maka semuanya akan beres. Tidak bisa. Tidak bisa. Aku sudah pasrah dengan takdir. Sebaiknya kamu jangan ikut campur urusan ini. Aku melakukan ini demi kebahagiaanmu. Hei. Tuan Muda Kedua datang. Cepat pergi sana. Han Jiang. Kenapa ada bau obat? Apa kamu terluka? Tidak apa-apa. Dimana Seng Siang Si? Siang Si. Siang Si. Dia. Dari tadi di sana. Dia dan pria itu terlihat sangat mesra sepanjang malam. Aku kira itu kamu. Tuan Muda Kedua. Kenapa kamu? Tuan Muda Kedua. Apa yang kamu lakukan? Itu. Sepertinya aku sudah bertemu dengan bida dari takdirku. Takdir. Tidak tahu siapa dia. Aku peduli siapa dia. Perasaan itu datang ya datang saja. Kamu harus membantuku. Jika berhasil. Pasti akan ada hadiah besar. Aku. Apakah kamu sengaja merayunya? Bagaimana mungkin? Yuan Shao adalah orang yang begitu baik. Kami mengobrol dengan sangat menyenangkan. Eh. Siang Si. Di acara seperti ini. Kamu tetap harus memperhatikan kata-kata dan tindakanmu. Jangan terlalu intim dengan pria lain. Apa? Kamu seng Siang Si. Ya. Lama tidak bertemu. Ah. Halo. Kakak Ipar. Aku aku aku. Anuku. Masih ada urusan. Aku pergi dulu. Siang Si. Lihat ini. Betapa memalukannya. Aku tidak merasa malu. Kenapa? Kalian merasa malu. Ikut aku pulang. Tidak baik. Lei pingsan. Teriak apa? Pingsan ya bawa ke rumah sakit. Seng Siang Si. Kamu masih bicara sinis. Kamu terlalu jahat. Turun dari mobil. Apa? Aku tidak mau bicara ketiga kalinya. Turun. Sawi putih. Kuning di ladang. Hei. Hei. Cantik. Berjalan sendirian di malam hari begini. Hei. Maukah kakak antar kamu pulang? Tidak perlu. Loh. Biar kakak antar ya. Hei. Mau kemana? Ah. Jangan mendekat. Jika kamu berani menyentuhku lagi. Aku akan membuatmu tidak melihat matahari esok hari. Loh. Ternyata cabai kecil ya. Ha. Aku paling suka. Ah. Jangan pergi. Jangan bergerak. Aku peringatkan kamu. Semakin kamu melawan. Aku semakin bersemangat. Aku semakin kasar. Hei. Lihat. Tempat terpencil ini. Bahkan jika kaisar langit datang. Aku akan. Mengurus. Kamu malam ini. Pergi. Lepaskan aku. Pergi. Ah. Jangan mendekat. Tolong-tolong. Ah. Mau mati ya. Pelacur. Aku akan membunuhmu. Merepotkanmu lagi. Han Jiang. Bertahun-tahun ini. Jika tidak ada kamu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus melewatinya. Aku sudah berjanji pada kakakku untuk menjagamu. Hanya karena hancuan. Tentu saja tidak. Kamu pernah menyelamatkanku. Jadi. Aku akan membalas Budi ini dengan baik. Tidak pernah terpikir. Hal lain. Fuzong. Fuzong. Ada masalah. Nyonya mengalami kecelakaan. Pak polisi. Dimana seng siang si. Kamu suaminya. Ya. Kamu jadi suami gimana sih. Tengah malam buta meninggalkan dia sendirian di jalan. Kamu gak pernah mikir dia bakal kenapa-napa. Pas kita sampai di TKP. Ngerinya minta ampun. Darah dimana-mana. Dia gimana. Dia sekarang dimana. Di dalam. Di bangku panjang. Maaf. Aku anterin kamu ke rumah sakit sekarang. Hah. Kamu-kamu. Kamu siapa? Tuhan diam. Oh. Jadi gini. Istri kamu ketemu preman. Dia ngehajar orang itu lumayan parah. Sekarang dia alesan kalau istri kamu melawannya kelewatan. Minta ganti rugi. Dia kan? Iya. Istri saya sok berat. Biar aku yang bicara sama dia. Ngomongin apa? Gak bakal gue ganti rugi sepeserpun. Hei. Orang waras mana yang bawa-bawa batu bata di tasnya. Kamu hampir ngebunuh aku tau. Kamu tau gak sih? Ini namanya percobaan pembunuhan. Gak ganti rugi. Gue laporin polisi. Liat aja. Kamu bakal di penjara. Dasar sampah masyarakat. Liat aja. Gue habisin lo sekarang. Pa polisi, pa polisi. Liat dia tuh. Udah mukul orang. Masih belagu. Tangkap dia. Tidak tangkap dia. Nurut. Ya. Biar aku yang ngomong. Memangnya aku ada hubungan apa sama kamu? Pa polisi. Orang ini sama sekali gak ada hubungannya sama saya. Urusan saya. Gak perlu dia yang ikut campur. Pa polisi. Saya memang suaminya. Cuma lagi ada masalah kecil aja. Tolong cariin ruangan yang tenang. Ya. Pa. Oke. Saya anterin ke ruangan sebelah. Cewek sialan. Liat tuh. Suaminya nerdi juga akhirnya. Hahaha. Udah udah. Nurut. Liat aja. Ini barang-barang kamu. Kecuali. Barangnya udah disita. Ngapain kamu bawa-bawa batu batasi? Bukan urusan kamu. Tenang dulu. Yah. Fuhan jiam. Kita kan mau cerai. Kamu jangan ikut campur urusanku lagi. Kalaupun sampai mati. Bukan aku yang salah. Pulang dulu baru ngomong. Hei. Jangan sentuh aku. Fu. Pafu. Tadi pukulannya Pafu keras banget. Tangannya sampai bengkak gini. Diobatin dulu. Apa? Aduh. Bang. Ampun. Bang. Saya gak minta ganti rugi lagi. Anggap aja saya ini kentut. Terus lepasin. Ganti rugi. Kayaknya orang itu bakal lumpuh seumur hidup. Pafu berbaik hati. Memberinya sedikit uang untuk membeli kursi roda. Masalahnya selesai sampai disini aja. Selesai apanya? Ya iyalah selesai. Kamu membela aku. Maaf. Tadi aku salah udah ninggalin kamu. Kamu itu orangnya keluarga Fu. Gak boleh digangguin orang. Sini tangannya. Aku obatin. Luka kecil gini. Gak usah. Diam. Aku gak mau punya utang budi sama kamu. Bangun. Udah sampai. Pafu. Pafu. Nyonya juga capek hari ini. Gimana kalau? Pafu gendong aja. Ikut campur aja. Hai, jangan sentuh aku. Kamu mau apa? 4 pukul 0. 07. 800. Dan GT. 0 0. Pukul 0 lewat 8. 600 lepaskan aku. Apa sih 6 pukul 0. 15,860. Dan GT. Pukul 0. 17,460. Seolah-olah aku benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya. Nyonya. Sepertinya dia mengalami gangguan stres pasca trauma. Apa? 9 pukul 0. 31,330. Dan GT. Pukul 0. 32,826. Siangsi. Kamu sudah kembali. Bukankah kamu pingsan? Kenapa tiba-tiba baik-baik saja 11 pukul 0. 36,290. Dan GT. Pukul 0. 37,600. Biarkan orang memeluknya sebentar lagi. Aku tidak punya waktu untuk menonton penampilanmu. Cari penonton tetapmu. Siangsi. Aku membuat camilan larut malam sendiri hari ini. Mau coba sedikit 14 pukul 0. 47,660. Dan GT. Pukul 0. 49,860. Anggap saja sebagai makanan anjing. Pergi. Kamu sedang apa? 17 pukul 0 lewat 1. 0,2. 0,9. Dan GT. 0,0. Pukul 1 lewat 3. 130. Kamu sedang apa? 18 pukul 0 lewat 1. 0,5. 460. Dan GT. 0,0. Pukul 1 lewat 6. 260 A. Apakah kamu terluka? 20 pukul 0 lewat 1. 0,8. 660. Dan GT. 0,0. Pukul 1 lewat 9. 330. Aku baik-baik saja. Kemari. Kamu memukul Lakmi lagi. Han Jiang. Jangan salahkan siangsi. Aku tidak berdiri dengan tegak. Benarkah? 25 pukul 0 lewat 1. 21,060. Dan GT. Pukul 0 lewat 1. 23,730. Kamu tidak perlu menutupinya untuknya. Aku sudah melihat semuanya. Empat tahun telah berlalu dan kamu tidak berubah sama sekali. Masih sama jahatnya. Aku memang tidak berubah. Dia juga tidak berubah. Masih sama-sama menjijikan. Minta maaf kepada Lakmi sekarang. Sudahlah Han Jiang. Siangsi dia juga tidak sengaja. Bagaimana jika aku tidak mau 31 pukul 0 lewat 1. 47,530. Dan GT. Pukul 0 lewat 1. 51,530 nenek telah membesarkanmu. Apakah kamu tidak memiliki sopan santun dasar? 32 pukul 0 lewat 1. 54,660. Dan GT. Pukul 0 lewat 1. 58,200 ya. Aku memang tidak punya sopan santun. Ya oleh hari ini hampir membunuh seseorang. Baru saja keluar dari kantor polisi. Apa maksudmu? 35 pukul 0 lewat 2. 05,860. Dan GT. 0,0. Pukul 2 lewat 9. 260 terserah kalian mau merayaku bagaimana. Tapi jangan macam-macam denganku. Kalau tidak. Han Jiang. Siangsi dia sekarang menjadi sangat menakutkan. Dia hari ini mengalami beberapa hal. Suasana hatinya sedang tidak baik. Aku akan meminta maaf padamu atas namanya. Maafkan aku. Kamu-kamu meminta maaf padanya. 41 pukul 0 lewat 2. 31,730. Dan GT. Pukul 0 lewat 2. 34,890. Kamu istirahatlah. Aku akan pidu dia. Lihat dia. Kenapa ingin mengejarku dan memukulku 44 pukul 0 lewat 2. 51,130. Dan GT. Pukul 0 lewat 2. 51,930. Kamu terluka. Tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak berniat untuk memukulku. Cepat pergi dan bujuk kekasihmu. Hubunganku dengannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Perceraian kami tidak ada hubungannya dengannya. Apakah kamu menjelaskan kepadaku 50 pukul 0 lewat 3. 14,800. Dan GT. Pukul 0 lewat 3. 18,130. Aku hanya tidak ingin kamu menargetkannya lagi. Kalau begitu. Kamu tidak perlu khawatir. Aku menargetkannya tidak ada hubungannya dengan perceraian. Hai sayang. Bu, hari ini Paman Li yang membawaku untuk pemeriksaan. Dia juga mengatakan bahwa setelah operasi. Junjun akan segera sembuh. Jangan khawatir. Hasil pemeriksaan Junjun semuanya stabil. Operasi dapat segera dilakukan. Terima kasih. Dr. Liang. Bukankah aku sudah bilang. Panggil saja namaku. Kenapa wajahmu terlihat tidak sehat. Apakah kamu sakit 59 pukul 0 lewat 4. 17,530. Dan GT. Pukul 0 lewat 4. 18,660. Tidak. Kamu. Segera tinggalkan keluarga Fu. Apa 63 pukul 0 lewat 4. 39,930. Dan GT. Pukul 0 lewat 4. 43,130. Kamu dan Hanji yang akan segera bercerai. Tidak pantas tinggal di keluarga Fu. Selama kamu mau pergi. Kita tidak akan saling mengganggu di masa depan. Kenapa terburu-buru? Apakah Fu Hanji yang tidak memuaskanmu hari ini? 66 pukul 0 lewat 4. 50,890. Dan GT. Pukul 0 lewat 4. 52,800. Kamu juga tidak ingin memperumit masalah ini. Kan 67 pukul 0 lewat 4. 53,400. Dan GT. Pukul 0 lewat 4. 56,060. Nenek memiliki masalah jantung dan tidak tahan dengan stimulasi. Yaoleh. Jika kamu berani menyakiti nenek. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Selama kamu mau pergi. Aku berjanji tidak akan melakukan apa-apa. Baiklah. Aku janji padamu. Kalau sudah selesai. Kamu bisa pergi. Dia setuju dengan cepat. Barusan sepertinya ada suara laki-laki di dalam. Dia sudah punya orang lain secepat ini. 74 pukul 0 lewat 5. 51,930. Dan GT. Pukul 0 lewat 5. 56,800. Maaf. Nomor yang Anda tujuh sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba beberapa saat lagi. Apa maksud wanita ini 76 pukul 0 lewat 6, 07, 130, dan GT. 0, 0, 0, pukul 0 lewat 8, 530 sudah lama ingin pindah. Bahkan udaranya terasa lebih segar. Apa? Dia memblokirmu dan pindah 79 pukul 0 lewat 6, 17,600. Dan GT. Pukul 0 lewat 6, 20,600. Dia mundur terlalu jauh dengan taktik. Mundur selangkah untuk maju dua langkah. Ini. Memberi sedikit warna dan mengusir orang. Meninggalkan ayahnya. Lihat berapa lama dia bisa bertahan. Istri kedua tuan muda secara sukarela keluar dari pintu. Ini hal yang baik. Senang sekali. Atau kamu mau menerimanya 83 pukul 0 lewat 6, 33,830. Dan GT. Pukul 0 lewat 6, 40,260. Tidak. 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 Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku adalah dunia ini luas. Mengapa harus repot-repot dengan wanita? Dia tidak layak untuk membuatku khawatir. Apakah aku kekurangan wanita 85 pukul 0 lewat 6, 46,800. Dan GT. Pukul 0 lewat 6, 48,490 sini. Taruh di sini. Manager. Ini. Ini semua dikirim oleh tuan muda kedua dari keluarga Fu. Dia juga memintaku untuk menyampaikan pesan. Mengundangmu makan siang bersamanya setelah pertunjukanmu selesai. Tuan muda kedua dari keluarga Fu jarang menunjukkan perhatiannya pada seorang wanita secara terang-terangan seperti ini. Hongdo, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Aku tidak mau. Kembalikan semuanya. Apakah kamu ingin menolak 93 pukul 0 lewat 7, 07, 200, dan GT. Pukul 0 lewat 7, 12,530 jika dia bertanya. Katakan saja padanya bahwa aku merasa tidak enak badan hari ini dan ingin pulang untuk istirahat lebih awal. Karena kamu tidak mau pergi. Aku akan menjawabnya untukmu. Merepotkanmu. Halo. Tidak enak badan. Kalau begitu aku harus pergi dan melihatnya. H100 pukul 0 lewat 7, 26,400, dan GT. Pukul 0 lewat 7, 27,800 mengantarnya pulang secara pribadi. Manager. Cepat sekali 103 pukul 0 lewat 7, 38,060, dan GT. Pukul 0 lewat 7, 39,130. Kenapa kamu datang 104 pukul 0 lewat 7, 48,260, dan GT. Pukul 0 lewat 7, 51,130. Sepertinya Hongdo sudah pergi. Bagaimana kalau R.Y. datang lain kali saja 105 pukul 0 lewat 7, 52,460, dan GT. Pukul 0 lewat 7, 57,146. Manager. Kak Hongdo bilang dia mau pakai ruang pribadi di lantai atas untuk menjamu tamu. Menjamu siapa 107 pukul 0 lewat 8, 02, 060, dan GT. 0,0. Pukul 8 lewat 5, 460. Tadi malam wajahmu terlihat pucat. Aku agak khawatir jadi aku datang. Kamu jangan khawatir soal Junjun. Bibi yang kamu sewa sangat bisa diandalkan. Ibuku juga akan membantumu. Aku merepotkan ibumu saja. Sungguh malu. Ibuku memang sudah suka dengan Junjun. Dia selalu bilang ingin cucu perempuan. Sekarang jadi kenyataan. Kamu sudah banyak membantuku. Tidak ada gunanya banyak bicara. Izinkan aku menghormatimu segelas. Sudahlah. Jangan minum lagi. Kita tidak perlu sungkan. Aku menyukaimu. Makanya aku membantumu. Saat ini aku hanya ingin menyembuhkan Junjun. Untuk sementara belum memikirkan hal lain. Aku tahu. Kita bicarakan lagi setelah Junjun sembuh. Aku bisa menunggu. Tapi aku harap. Aku adalah orang yang pertama kali kamu pikirkan. Seng Siang Si. Ternyata itu kamu. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Fu. Tolong bicara lebih sopan. Tuan. Siang Si. Kamu kenal dia 123 pukul 0 lewat 9. 0 9. 0 3 0. Dan GT. Pukul 0 lewat 9. 10,460. Panggilannya mesra sekali. Ini urusan keluarga ku. Fu. Orang luar tutup mulut. Karena kamu sudah tahu. Mulai hari ini. Aku akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Fu. Demi bertemu laki-laki lain. Bahkan nenek juga tidak dianggap 127 pukul 0 lewat 9. 23,660. Dan GT. Pukul 0 lewat 9. 24,860. Bertemu dengan laki-laki lain. 128 pukul 0 lewat 9. 25,200. Dan GT. Pukul 0 lewat 9. 28,400. Tangan sudah digandeng. Masih saja menyangkal. Ternyata dia tidak mengenali aku sebagai Hongdo. Hanya salah paham saja. Lagi pula sebentar lagi kita bercerai. Aku mau bertemu siapa saja terserahku. Keluarga Fu mendidikmu seperti apa. 132 pukul 0 lewat 9. 39,330. Dan GT. Pukul 0 lewat 9. 40,130 pulang denganku. Jadi kamu suaminya yang tidak bertanggung jawab itu. Siangsi tidak punya salah padamu. Kamu tidak berhak menuntutnya. Aku bilang sekali lagi. Pulang denganku. Liang Jun. Ayo pergi. Abaikan dia. Coba kalian pergi. Di Jiang Cheng ini. Kamu tahukan kedudukan keluarga Fu 139 pukul 0.10. 07. 260. Dan GT. Pukul 0.10. 10,860 keluarga Fu. Kenapa? Orang yang kusukai pasti akan kupertahankan. Tidak sepertimu. Siangsi tahun itu di luar negeri hampir saja. Liang Jun. Sudahlah. Kamu bilang keluarga Ku menganiaya dia 143 pukul 0.10. 21,330. Dan GT. Pukul 0.10. 23,460 kamu pulang dulu. Nanti aku hubungi kamu lagi. Tapi. Tidak apa-apa. Percaya padaku. Dia siapa? Kalian kenal dari mana 147 pukul 0.10. 36,130. Dan GT. Pukul 0.10. 40,260 kamu sendiri setiap hari bersenang-senang. Menghamburkan uang demi penari. Berhak apa mengaturku 148 pukul 0.10. 41,000. Dan GT. Pukul 0.10. 41,800 menyelidiki aku 149 pukul 0.10. 42,200. Dan GT. Pukul 0.10. 45,330 aku tidak punya waktu luang untuk itu. Lebih baik kita urus diri kita sendiri. Bukan 150 pukul 0.10. 45,800. Dan GT. Pukul 0.10. 47,400 merusak diri sendiri. Anggap saja kamu tidak bersalah pada nenek. Lalu bagaimana dengan nenek dari ibumu yang sudah meninggal 152 pukul 0.10. 51,000. Dan GT. Pukul 0.10. 52,000 hatiku bersih. Kamu mau kemana 154 pukul 0.10. 55,600. Dan GT. Pukul 0.10. 56,800. Mulai sekarang tinggal di rumah. Dengar tidak 155 pukul 0.10. 57,000. Dan GT. Pukul 0.10. 57,800 berhenti. Nenek. Maafkan aku. Empat tahun ini tidak ada yang menjemukmu. Sekarang aku sudah kembali. Harus menyelesaikan semua urusan di masa lalu. Lalu membawamu pergi bersama. Oh iya. Nenek. Kamu belum pernah bertemu Junjun kan 160 pukul 0.11. 23,800. Dan GT. Pukul 0.11. 28,730 tolong lindungi Junjun agar sehat dan tumbuh dengan selamat. Halo. Keluarkan aku dari daftar blokir. Ada apa mencariku 164 pukul 0.11. 39,330. Dan GT. Pukul 0.11. 40,430 ada. Jam 3 sore. Kantor catatan sipil. Ambil surat cerai. Harus hari ini 167 pukul 0.11. 44,730. Dan GT. Pukul 0.11. 47,330 kalau tidak hari ini. Kapan? Kamu pikir aku sangat bebas. 168 pukul 0.11. 48,000. Dan GT. Pukul 0.11. 50,400. Jangan-jangan kamu tidak pernah berpikir untuk benar-benar bercerai denganku. Kan 169 pukul 0.11. 51,130. Dan GT. Pukul 0.11. 54,460. Baiklah. Aku setuju. Aku akan segera kesana. Halo. Kamu di mana? Aku jemput. Kamu ke mana lagi sampai seperti ini 172 pukul 0.12. 30,860. Dan GT. Pukul 0.12. 33,730 tidak akan mempengaruhi perceraian. Masuklah. Sampai menunggu jam pulang kerja baru datang. Sungguh bersusah payah demi tidak jadi bercerai. Aku. Ketahuan olehku. Jadi pura-pura pingsan. Ya 176 pukul 0.12. 49,860. Dan GT. Pukul 0.12. 51,530 bangun. Bangun. Tuan Fu. Nyonya sepertinya benar-benar pingsan. Dokter. Dia kenapa 179.00. Pukul 13 lewat 3. 800. Dan GT. 0.00. Pukul 13 lewat 6. 330 sepertinya karena olahraga berat ditambah kehujanan dalam waktu lama. Menyebabkan pingsan karena gula darah rendah. Dan dia mengalami malnutrisi yang parah. Malnutrisi. Bagaimana mungkin 182 pukul 0.13. 13,260. Dan GT. Pukul 0.13. 17,000 kamu sebagai suami terlalu ceroboh. Ini resepnya. Ambil sana. Kamu masih lemas. Tunggu suamimu mengambil obat lalu menjemputmu. Tidak usah. Aku tunggu dia di luar saja. Siang sih. Kenapa kamu di rumah sakit? Kamu sakit apa? 186 pukul 0.13. 45,060. Dan GT. Pukul 0.13. 47,930. Dokter bilang aku agak hipoblikemia. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu di sini? 188 pukul 0.13. 50,460. Dan GT. Pukul 0.13. 52,530. Direktur rumah sakit ini kebetulan adalah guru saya. Aku datang menjemuknya. Sekalian bertanya tentang operasi junjun. Terima kasih. Kamu tidak perlu sungkan denganku. Ayo pergi. Aku antar kamu pulang. Han Jiang. Hari ini adalah hari peringatan kematian Nenek Siang Si. Pemakamannya terlalu jauh dan aku sedang tidak sehat. Maukah kamu menemani dia ke sana? 194 pukul 0.14. 18,660. Dan GT. Pukul 0.14. 22,460. Jadi hari ini dia bergegas kembali dari pemakaman. Mungkinkah aku terlalu keras padanya sehingga dia lebih memilih untuk mempercayai pria lain? 196 pukul 0.14. 38,920. Dan GT. Pukul 0.14. 40,960. Transfer semua ini atas namanya. Banyak sekali. 198 pukul 0.14. 45,000. Dan GT. Pukul 0.14. 47,560. Sepertinya Anda masih memiliki perasaan untuk nyonya. Meskipun aku dan dia sudah bercerai. Aku tidak bisa memperlakukannya dengan buruk. Dan juga. Besok Nenek akan dioperasi. Beritahu dia. Baik. Oh, nyonya belum menghapus Anda dari daftar hitam. Kerjakan. Banyak bicara. Nenek. Jangan khawatir. Tidurlah. Kamu akan baik-baik saja. Aku akan menunggumu di luar. Anak bodoh. Sepertinya kamu lebih gugup daripada aku. Tenang saja. Nenek masih menunggu untuk menggendong cicit. Han Jiang. Ayo kita duduk dan tunggu. Siang sih. Kamu juga duduk. Tuan Fu. Makanan bergizi telah disiapkan sesuai permintaan Anda. Han Jiang. Kamu sangat perhatian. Sebenarnya, hipoblikemia saya sudah jauh lebih baik. Oh, begitu ya. Baguslah. Dokter bilang kamu kekurangan gizi. Makan lebih banyak. Tidak perlu. Operasi sangat berhasil. Minggu depan sangat penting. Mungkin akan ada reaksi pasca operasi. Sebaiknya keluarga mengatur dua orang untuk berjaga malam secara bersamaan. Saya yang akan melakukannya. Saya juga bisa. Saya telah merawat Han Cuan selama bertahun-tahun. Saya sangat berpengalaman. Saya dan Siang Si akan menjaga nenek. Tidak apa-apa. Lei. Kamu sedang tidak sehat. Pulang dan istirahatlah dulu. Kamu dan dia. Tidak perlu. Saya sendiri bisa. Itu juga nenekku. Cen Cuan. Antarnya nyatuan muda pulang dulu. Baik. Kalau begitu. Merepotkanmu. Siang Si. Itu bisakah kamu menghapusku dari daftar hitam 229 pukul 016. 58,800. Dan DT. 00. Pukul 17 lewat 2. 200 biar aku yang jaga paru kedua malam. Kamu istirahatlah. Saya tidak mengantuk. Cepat pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Tolong aku. Siang Si. Siang Si ada apa. 234 pukul 017. 33,400. Dan DT. Pukul 017. 34,200. Siang Si. Kalian. Maaf. Tanganku terpeleset dan membangunkan Siang Si. Maaf. Kenapa kamu ada di tempat tidurku 238 pukul 017. 57,800. Dan DT. 00. Pukul 18 lewat 1. 200 tadi malam kamu mimpi buruk. Kamu yang memegang tanganku dan tidak membiarkan aku pergi. Kenapa kamu tidak mengakuinya setelah bangun 240 pukul 018. 04. 800 tanda hubung lebih besar dari 00. Pukul 18 lewat 8. 00. Kalau nenek tidak apa-apa. Aku akan pulang dulu. Nanti sore aku datang. Han Jiang. Tadi malam aku tidak tidur semalaman. Aku benar-benar tidak tenang. Malam ini biarkan aku berjaga malam denganmu. Baiklah. Kalau begitu merepotkanmu. Sama-sama. Han Jiang. Ada urusan di perusahaan. Dia sudah pulang. Kecewa. Kamu juga bisa pergi sekarang. Sebagai anggota keluarga Fu. Merawat nenek adalah kewajibanku. Terserah kamu. Aku keluar sebentar. Tengah malam begini. Terburu-buru seperti ini. Melakukan apa yang tidak pantas dilihat orang lain 252 pukul 018. 55,860. Dan GT. Pukul 018. 58,660 Mama. Hari ini junjun mimpi buruk. Mimpi Mama tidak menginginkanku lagi. Sayang. Itu hanya mimpi. Kamu adalah hidupku. Bagaimana mungkin Mama tidak menginginkanmu 255 pukul 019. 05. 860. Dan GT. 00. Pukul 19 lewat 7. 460. Dia sedang menelpon siapa 256 pukul 019. 11,260. Dan GT. Pukul 019. 14,460. Bahkan padahan jiangpun dia tidak pernah berbicara dengan nada seperti itu. Cepat. Tempat tidur 36 alarm. Tempat tidur 36. Nenek. Keluarga macam apa ini? Meninggalkan pasien sendirian di sini. Alarm sudah berbunyi lama sekali. Kamu pergi kemana 262 pukul 019. 34,260. Dan GT. Pukul 019. 35,030. Jangan berisik. Dahak menyumbat saluran pernafasan. Cepat hisap dahak. Terlalu kental. Tidak bisa disedot. Encerkan dengan larutan garam fisiologis. Tidak bisa. Dahak menumpuk. Biar aku coba. Seng siang si. Jangan ikut campur. Ludahkan di sini. Berhasil. Saturasi oksigen meningkat. Bagus sekali. Kamu telah banyak membantu kami. Selanjutnya serahkan pada kami untuk menangani. Sial. Dia benar-benar menyelamatkannya. Sebentar lagi mungkin sulit dijelaskan. Tak disangka terjadi kesalahan seperti ini. Sungguh sial. Seng siang si. Kamu main hakim sendiri lagi. Dia hampir membunuh nenek. Mulai sekarang aku akan memukulnya setiap kali aku melihatnya. Bagaimana keadaan nenek 277 pukul 020. 28,200. Dan GT. Pukul 020. 33,600 ini semua salahku. Aku seharusnya tidak meninggalkan bangsal untuk pergi ke toilet saat siang si tidak ada. Tapi untungnya nenek hanya tersedak dahak. Tidak ada hal besar yang terjadi. Hanya tersedak dahak. Tidak ada hal besar yang terjadi. Tadi malam kalian berdua berjaga malam. Seng siang si pergi kemana 281 pukul 020. 45,230. Dan GT. Pukul 020. 48,530. Sepertinya siang si menerima telepon penting. Awalnya kupikir kamu benar-benar berbakti pada nenek. Sekarang. Itu hanya pura-pura. Aku akan membawamu untuk membalut luka. Kondisi nyonya tua sudah stabil. Nona. Untungnya ada kamu. Kalau tidak. Mungkin akan lebih banyak bahaya daripada keberuntungan. Nenek dalam kondisi kritis tadi malam. Tentu saja. Dahak menyumbat rakea menyebabkan henti jantung. Dan menunda waktu pertolongan. Sangat berbahaya. Untungnya gadis ini menyedot dahak untuk nenek tua secara manual. Gadis yang berbakti seperti ini sangat jarang. Han Jiang. Maaf. Tadi aku salah paham padamu. Lagi pula bukan untukmu. Han Jiang. Kepalaku pusing sekali. Kenapa hanya kamu sendiri? Han Jiang mana 297 pukul 021. 44,400. Dan GT. Pukul 021. 46,260. Tuan Fu ingin merawat nge nyatua bersama nyonya. Tuan Fu bilang kamu harus istirahat di rumah akhir-akhir ini. Tidak perlu datang ke rumah sakit lagi. Kamu sudah bekerja keras. Kamu telah menyelamatkan nenek. Aku ingin berterima kasih padamu. Apapun permintaanmu. Katakan saja. Apapun boleh. Apa saja boleh. Baiklah. Tentang perceraian. Dia benar-benar ingin membicarakan hal ini. Sebenarnya bisa memberinya kesempatan. Aku tahu kamu tidak mau. Aku tidak ingin menunda lagi. Ayo kita selesaikan perceraian ini secepatnya. Kamu sangat tidak sabar. Apa ini karena pria hari itu 309 pukul 022. 28,690. Dan GT. Pukul 022. 29,130. Tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? 311 pukul 022. 32,460. Dan GT. Pukul 022. 35,660. Meskipun kita bercerai. Kamu tetap dibesarkan oleh keluarga Fu. Aku sudah berjanji pada nenek untuk menjagamu dengan baik. Jadi. Menjagaku. Sebaiknya kau urus ya oleh dulu. Merawat dua wanita sekaligus. Kamu terlalu serakah. Kamu belum selesai bicara. Kapan kita akan mengurus surat cerai 317 pukul 022. 52,890. Dan GT. Pukul 022. 53,860. Setelah nenek keluar dari rumah sakit. Untungnya aku keluar dari rumah sakit lebih awal. Bau obat di rumah sakit membuatku pusing. Nenek akhirnya sembuh. Aku lega sekarang. Wanita tua itu berani menunjukkan wajahnya padaku. Aku akan melihat apakah supnya sudah siap. Tidak bisa diandalkan. Nenek. Jangan marah. Perhatikan kesehatanmu. Aku masih ada urusan hari ini. Kalau kamu ada urusan. Urus saja urusanmu. Pulanglah lebih awal malam ini. Beberapa hari ini merepotkanmu. Nenek sudah meminta dapur untuk membuatkanmu makanan enak untuk memulihkan kesehatanmu. Nenek belum tahu kalau aku sudah pindah. Nyonya muda kedua ingin menginap di sini malam ini. Kamar tamu sudah dibersihkan. Kamu tidak tinggal di rumah 331 pukul 023. 53,930 dan GT pukul 023. 54,660 aku. Tuan Fu. Perubahan aset perceraian yang Anda minta sudah selesai. Kenapa cepat sekali 334 pukul 024, 05, 760. Dan GT, 00 pukul 24 lewat 7, 600 cepat 335 pukul 024, 09, 400. Dan GT, pukul 024, 12,660 aku tanya padamu. Apa yang paling disukai wanita 336 pukul 024, 13,330 dan GT, pukul 024, 16,760 tuan Fu. Aku sudah melajang selama 26 tahun. Potong gaji. Wanita menyukai tas, perhiasan, bunga, makan malam dengan cahaya lilin. Bagus. Aku pesan semuanya satu. Kamu ingin berkencan dengan nyonya 341 pukul 024, 31,386. Dan GT, pukul 024, 32,530 kencan apa 342 pukul 024, 32,530. Dan GT, pukul 024. 35,730 ini hadiah terima kasih. Baik, Tuan Fu. Siapa yang mau berkencan dengannya 345 pukul 024, 47,160. Dan GT, pukul 024, 48,000 halo. Nenek 346 pukul 024, 48,460. Dan GT, pukul 024, 49,730 segera kembali ke sini. Nenek. Kamu mencari ku 349 pukul 024, 57,760. Dan GT, pukul 024, 58,730 kemarilah. Inilah perbuatan baik yang telah kamu lakukan. Sang Siang Siang Si yang memberi tahumu 352 pukul 025, 11,360. Dan GT, pukul 025, 14,330. Siang Si sudah pindah. Berapa lama lagi kamu akan menyembunyikannya dariku 353 pukul 025, 14,800. Dan BT, pukul 025, 19,360 Nenek Jangan khawatir, aku yang menyetujuinya Bukankah itu karena kamu yang memaksanya 355 pukul 025, 20,930 Dan BT, pukul 025, 25,130 Hei, aku tanya padamu Bukankah kamu yang setuju untuk menikahinya 356 pukul 025, 25,660 Dan BT, pukul 025, 29,253 ya Tapi kami memang tidak cocok Apa maksudmu tidak cocok 358 pukul 025, 30,800 Dan BT, pukul 025, 35,560 kamu dan dia baru bersama selama 6 bulan Dia melakukan kesalahan dan kamu sudah menghukumnya Kamu tidak bisa seenaknya mengatakan tidak menginginkannya Kamu menganggap pernikahan sebagai apa? Kamu menganggap siangsi sebagai apa? 361 pukul 025 41,690 Dan BT, pukul 025, 42,730 Nenek, jangan bicara lagi Fuhanji yang keras kepala sejak kecil Semakin kamu menekannya Semakin dia bersih keras untuk segera bercerai Aku tidak ingin bercerai Apa yang dia lakukan? Kenapa tidak jadi bercerai? 366 pukul 025, 56,130 Dan BT, pukul 026,00 930 sebelumnya aku salah Aku terlalu gegabuh Aku tidak ingin bercerai dengannya lagi Kamu sudah memikirkannya 368 Pukul 026,03, 00,00 Dan BT, pukul 026,05, 030 Aku tidak setuju Aku tidak setuju Apa yang kamu bicarakan? Siangsi 370 pukul 026,08, 930 Dan BT, pukul 026,14,490 Jangan marah sayang Aku bilang aku tidak akan pernah membicarakan perceraian lagi Mari kita mulai dari awal Terserah kamu mau berpikir apa Pernikahan ini Aku pasti akan bercerai Siangsi Apa kamu masih marah karena dia mengirim kamu ke luar negeri 375 pukul 026,00 31,600 Dan BT, pukul 026,34,260 Tenang saja Aku akan memberinya pelajaran Nenek Aku tahu nenek melakukan ini semua demi kebaikanku Aku akui Dulu aku sangat menyukai Fuhan Jiang Tapi sekarang Aku tidak marah atau menyukainya lagi Ada apa sebenarnya ini 380 pukul 026,51,200 Dan BT, pukul 026,53,490 Mengejar seseorang yang tidak mencintaimu Terlalu melelahkan Aku ingin mencari seseorang yang menyukaiku Merasakan bagaimana rasanya dicintai dan dimanja Nenek Tolong restui aku Apakah kamu benar-benar harus bercerai? Tidak adakah ruang untuk berbalik 384 pukul 027,09,460 Dan BT, pukul 027,00 Pukul 027,13,460 Nenek Aku akan selalu menjadi cucumu Nenek mengerti Itu semua karena nenek yang menyuruhmu menikah dengannya saat itu Itu adalah kesalahan Sekarang kamu dengar itu kan 387 pukul 027,23,860 Dan BT, pukul 027,26,460 Kalian ingin bercerai? Aku setuju Terima kasih Nenek Aku Kamu ingin berterima kasih? Kamu juga harus berterima kasih pada siangsi Ini demi kebaikan semua orang Tidak perlu berterima kasih Tahun itu Demi pernikahan Aku tidak mengadopsimu Dan sekarang Kalian ingin bercerai Nenek akan mengadopsimu Aku ingin semua orang di Jiang Cheng tahu bahwa kamu adalah putri dari keluarga Fukita Tidak 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 Aku tidak setuju Kapan aku berdiskusi denganmu? Ini sudah diputuskan Dengarkan nenek Sudah bercerai masih belum pergi Ingin menjadi nona muda 398 pukul 028,10,330 Dan BT, pukul 028,11,660 Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan Selama bertahun-tahun ini Aku benar-benar sudah membuatmu sangat menderita Kamu tidak salah Kamu hanya tidak mencintaiku Kenapa ini sangat menyakitkan 403 pukul 028,35,200 Dan BT, pukul 028,39,530 Tuan kedua sudah minum semalaman Dia tidak bisa minum lagi Biarkan aku Tuan kedua Apakah Anda menyesal bercerai 406 pukul 028,45,330 Dan BT, pukul 028,46,130 Menyesal 407 pukul 028,48,460 Dan BT, pukul 028,50,330 Wanita seperti apa yang tidak bisa ku dapatkan 408 pukul 028,52,600 Dan BT, pukul 028,56,000 Panggil Hongdo untuk minum denganku Beraninya menolak lagi Jangan salahkan aku Jika aku tidak sopan kepada bosmu Tuan ketiga memanggilku 411 pukul 029,09,660 Dan BT, pukul 029,10,930 Temani aku minum segelas Boleh Terakhir kali aku menolak niat baik Tuan kedua Hongdo merasa sangat menyesal Masih muda Kenapa minum alkohol 415 pukul 029,34,730 Dan BT, pukul 029,42,400 Aku beritahu ya Minum alkohol memberiku keberanian Dan aku punya sesuatu untuk kukatakan padamu Aku menyukaimu Siang si Apakah itu kamu 418 pukul 030,00,130 Dan BT, pukul 030,01,530 Anda salah orang Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi Tuan kedua Anda mabuk Jangan bilang dia baru sadar Kalau dia menyukainya setelah bercerai Pasti dia menyesal Aku yakin dia sangat menyesalinya sekarang Tuan kedua mabuk Cepat kembali dan istirahat Siang si Apakah kamu mengenaliku 427 pukul 030,00,33,760 Dan GT, pukul 030,00,36,130 Bagaimana mungkin tidak mengenali orang yang dicintai Sudah larut Aku akan menjemputmu pulang kerja Kalau begitu Tunggu aku sebentar Mencari siang 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 si 431 pukul 030,00,48,530 Dan GT, pukul 030,00,49,530 Dia ada di sini juga 432 pukul 030,00,50,330 Dan GT, pukul 030,00,52,530 Dia tidak di sini Aku mencari orang lain Berani-beraninya bilang suka Padahal di sini malah mencari wanita lain Ini bukan urusanmu Pergi sana Sejak hari aku bertemu siang si Aku ingin memukulmu Aku hanya ingin memukulmu Kamu pikir kamu siapa 438 pukul 031,16,800 Dan GT, pukul 031,18,860 Kamu siapa dia Berani-beraninya bicara seperti itu Padahal 439 pukul 031,00,530,530 19,460 Dan GT, pukul 031,22,830 Kamu suaminya Tapi membiarkan dia kelaparan Dimana kamu saat dia diusir oleh Pemilik rumah 441 pukul 031,25,260 Dan GT, pukul 031,28,130 Dimana kamu saat dia tidur di kolom jembatan Dan diganggu 442 pukul 031,28,600 Dan GT, pukul 031,31,200 Jelaskan siapa yang mengganggunya 443 pukul 031,31,660 Dan GT, pukul 031,36,290 Keluarga Fu mengirimkan biaya hidup setiap bulan Bagaimana mungkin dia kelaparan? Katakan padaku Sudahlah Dia bahkan belum pernah melihat uang itu Selama 4 tahun terakhir Dia hanya mengandalkan pekerjaan paru waktunya Untuk menghidupi dirinya sendiri dan Singkatnya, semua ini karenamu Fu Han Jiang Kamu ingin melindunginya sekarang? Tidakkah kamu merasa konyol 448 pukul 031,56,660 Dan GT, pukul 031,59,560 Ada apa? Apa kamu melihat liang juni tahun 449 Pukul 032,00,560 Dan GT, pukul 032,04,260 Apakah kamu datang untuk menemuinya? Datang begitu cepat Aku kebetulan ada di sekitar sini Bagaimana kabarmu selama 4 tahun ini 452 pukul 032,12,260 Dan GT, pukul 032,13,060 Apakah kamu akan tetap di Jiang Cheng Setelah kita bercerai 454 pukul 032,17,600 Dan GT, pukul 032,18,400 Tidak Memang, sepertinya tidak ada yang layak untuk dikenang di sini Kamu tidak perlu khawatir Aku bisa menjaga diriku sendiri Aku akan pergi mencari liang juni Kamu harus pulang dan istirahat lebih awal Selidiki sesuatu untukku Kalau tidak ada yang lain Aku pergi dulu Hei, tunggu Bagaimana kalau kita makan bersama? Anggap saja sebagai perpisahan terakhir kita Tidak perlu berlebihan Ini bukan perpisahan hidup dan mati Aku masih harus mengunjungi nenek dalam beberapa hari Aku pergi Apa dia sebaik itu? 465 pukul 033,29,530 Dan GT, pukul 033,32,200 Prosedurnya sudah selesai Bawakan ke sini dan biarkan aku melihatnya Karena keadaan sudah seperti ini Ini takdir Terakhir kali aku bilang ingin mengadopsi siangsi Tolong atur pesta pengakuan keluarga untukku Kenapa terburu-buru 469 pukul 033,47,060 Dan GT, pukul 033,50,690 Tentu saja aku terburu-buru Kamu membuat cucu menantuku yang baik pergi Bukankah aku harus mendapatkannya kembali 471 pukul 033,55,330 Dan GT, pukul 033,58,730 ini Undang semua pria muda yang tampan dan berbakat ini Tapi siangsi tidak mengenal orang-orang ini Justru karena dia tidak mengenal mereka Kali ini aku harus membiarkan dia mengenal mereka dan memilih satu Menyusahkan saja Nenek, bukankah ini terlalu berlebihan? Kita hanya makan malam sederhana Bagaimana bisa, keluarga fu kita mengenali kerabat? Itu harus hidup dan megah Nenek, hampir semua orang sudah hadir Kita bisa bersiap-siap Apakah cucu perempuanku cantik 479 pukul 034,44,930 Dan GT, pukul 034,45,730 cukup cantik Kamu buta ya? Siangsi, ikut nenek hari ini Oke 482 pukul 034,53,130 Dan GT, pukul 034,55,400 orang-orang tertentu Jangan mendekat Ayo pergi Han Jiang, ayo kita masuk Bagaimana kalau kita masuk secara terpisah 486 pukul 035,17,460 Dan GT, pukul 035,22,130 semuanya Ini cucu perempuanku Siangsi, dia baru saja kembali dari luar negeri Hari ini, aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkannya kepada orang-orang terkenal di Jiang Cheng Ini pesta pengakuan keluarga atau kencan buta 489 pukul 035,34,130 Dan GT, pukul 035,36,930 bukankah begitu? Tuan kedua, kamu tidak khawatir tentang ini 490 pukul 035,38,130 Dan GT, pukul 035,40,660 Dia tidak menyukai orang-orang ini Benar juga, bagaimanapun juga Ada kamu, mantan suami sebagai Patokan, perbandingan Belum tentu Bagaimana jika ada Kuda hitam Muncul di sini 493 pukul 035,51,130 Dan GT, pukul 035,52,530 tidak mungkin Kenapa kamu di sini 495 pukul 036,04,330 Dan GT, pukul 036,06,930 ini Tuan Muda Liang Kan 496 pukul 036,07,130 Dan GT, pukul 036,08,930 nyonya tuafu Apakah anda masih ingat saya 497 pukul 036,09,260 Dan GT, pukul 036,11,530 Nenek Kamu kenal Liang Juni tahun 498 pukul 036,11,930 Dan GT, pukul 036,17,530 keluarga Liang dulunya di Jiang Cheng Mereka adalah keluarga terkemuka Kemudian mereka bermigrasi ke luar negeri Ketika Tuan Muda Liang baru lahir Aku bahkan pernah menggendongnya Hari ini aku lancang berkunjung Pertama, untuk mengunjungi nyonya tuafu Kedua, aku ingin berbicara dengan siangsi secara pribadi Kalian berdua benar-benar berjodoh Ngobrol-ngobrol saja dulu Sebelumnya aku selalu mengira kamu hanya dokter biasa Tidak menyangka latar belakang keluargamu begitu hebat Itu semua prestasi leluhurku Tidak ada hubungannya denganku Aku hanya ingin menjadi dokter biasa Menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang Itu lebih hebat lagi Bisa tidak bergantung pada keluarga Dan tetap berpegang teguh pada cita-citanya Asalkan kamu suka R.Y. Latar belakang orang ini sepertinya tidak kalah darimu Bukan begitu R.Y. Lihat tatapannya Melihat sang siangsi sampai mau keluar dari tempatnya Aku akan kembali ke Philadelphia Pesawatnya malam ini Kamu ikut aku ya 510 pukul 037 08 660 Dan GT Pukul 037 09 430 Tidak bisa Bukan urusanmu Sebelumnya kamu meninggalkan siangsi Sekarang malah menghalangi dia 513 pukul 037 17,230 Dan GT Pukul 037 19,930 Sebagai mantan suami Perilakumu itu tidak genleman sama sekali Sekarang aku kakaknya Tentu saja aku berhak mengatur dia Lalu kamu siapanya dia 516 pukul 037 26,860 Dan GT Pukul 037 31,660 Aku adalah orang yang mengejar siangsi Aku juga berharap di masa depan aku bisa menjadi keluarga dan tempat bersandarnya Siangsi Dia sudah punya keluarga Punya tempat bersandar Tidak membutuhkanmu Hei Puhan Jiang Apa kamu sedang tidak ada kerjaan 519 pukul 037 43,060 Dan GT Pukul 037 44,690 Jangan sampai kamu tertipu olehnya Kubilangin ya Pria kaya raya seperti dia itu biasanya bermuka 2 Sudahlah Cukup Aku percaya padanya Kamu sudah buru-buru mencari pengganti ya 523 pukul 037 52,290 Dan GT Pukul 037 53,400 Iya Aku sangat buru-buru Siangsi Ada yang ingin kubicarakan denganmu Ayo pergi Rumah sakit baru saja memberitahu bahwa pendonornya menyesal Apa? Lalu bagaimana dengan junjun 528 pukul 038 10,860 Dan GT Pukul 038 12,230 Aku akan segera mencari tahu kebenarannya Junjun tidak memiliki saudara kandung Jika tidak ada pilihan lain Hanya bisa mencari ayahnya untuk transplantasi sum-sum tulang belakang Tidak bisa Fu Hanjiang pasti akan merebut junjun Kamu tenang dulu Kita masih punya waktu Sebenarnya aku mengerti Kembali ke keluarga Fu bagaimanapun lebih baik daripada mati Tapi Kita menikah saja Dengan adanya keluarga Liang Fu Hanjiang tidak akan bisa merebut junjun Jangan salah paham Aku tidak bermaksud memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan Itu tidak adil bagimu Biar aku pikir-pikir dulu Baiklah Kamu putuskan saja Dia benar-benar melahirkan anak untuk Hanjiang 540 pukul 038 45,060 Dan GT Pukul 038 46,930 tidak bisa Aku tidak bisa menunggu lagi Lewat malam ini Fu Hanjiang Kamu akan menjadi milikku Halo Tuan Ingin minum 543 pukul 039 12,090 Dan GT Pukul 039 13,890 Tuan Apa kamu mabuk 544 pukul 039 13,890 Dan GT Pukul 039 16,730 Hotelnya di lantai atas Saya antar kamu untuk beristirahat sebentar Lehi Kamu sudah bertemu Hanjiang dan Siangsi 546 pukul 039 33,000 Dan GT Pukul 039 34,130 belum Aduh Aku sudah tua Gampang lelah Bagaimana kalau kamu antar aku pulang 548 pukul 039 40,400 Dan GT Pukul 039 41,060 aku Kenapa Kamu masih ada urusan 550 pukul 039 43,130 Dan GT Pukul 039 45,130 Tidak ada apa-apa Nenek Aku antar kamu pulang Ayo Siangsi Apakah itu kamu 553 pukul 040 07 130 Dan GT Pukul 040 08 530 Iya Aku datang ke sini khusus untuk menemanimu Pergi R.Y. Mabuk Biar aku bantu kamu beristirahat Pergi R.Y. melakukan semua ini Bukankah untuk hal ini 559 pukul 040 29,860 Dan GT Pukul 040 35,860 Aku melakukan semua ini Hanya karena kamu mirip dengannya Tidak peduli aku mirip siapa R.Y. ingin aku menjadi siapa Aku akan menjadi orang itu Kamu Kamu bukan dia Dia tidak pernah memanggilku seperti itu Lalu dia memanggilmu apa 565 pukul 040 58,160 Dan GT Pukul 040 59,290 Fuhan Jiang Han Jiang Kak Han Jiang Kak Siang si Apakah itu kamu 569 pukul 041 14,660 Dan GT Pukul 041 18,330 Masa si Mabuk begini masih bisa mengenali aku 570 pukul 042 05 860 Dan GT Pukul 042 06 660 Seng Siang Si Aku tahu pasti Aku tahu pasti kamu akan berubah pikiran Kita rujuk saja Kita rujuk saja Kenapa kamu 576 pukul 042 24,400 Dan GT Pukul 042 29,890 Han Jiang Kamu lupa semalam setelah kamu mabuk Aku datang menjemukmu 577 Pukul 042 29,890 Dan GT Pukul 042 31,860 Kamu langsung menarikku dan tidak melepaskanku Bagaimana mungkin 579 pukul 042 33,330 Dan GT Pukul 042 35,660 Orang yang bersamaku semalam adalah Seng Siang Si Kapan Seng Siang Si datang 581 Pukul 042 44,260 Dan GT Pukul 042 45,490 Seng Si Kamu dimana 582 Pukul 042 45,490 Dan GT Pukul 042 48,330 Tentu saja aku di rumah Ada apa 583 Pukul 042 48,530 Dan GT Pukul 042 50,330 Orang yang bersamaku semalam itu kamu Kan 584 Pukul 042 51,860 Dan GT Pukul 042 54,600 Siapa yang bersamamu Gila 585 Pukul 042 55,000 Dan GT Pukul 043 00 600 Ternyata kamu menganggapku sebagai siangsi Pantas saja kamu terus menyebut namanya Hongdo Han Jiang Han Jiang Kamu mau kemana 588 Pukul 043 24,060 Dan GT Pukul 043 25,230 Jangan-jangan efek obatnya sudah hilang 589 Pukul 043 33,230 Dan GT Pukul 043 38,430 Nol pokoknya Puhan Jiang Begitu aku tidur denganmu Kamu tidak akan bisa mengelak Semuanya Cepatlah kita mulai sekarang Apakah dia Hongdo 592 Pukul 043 46,130 Dan GT Pukul 043 46,800 Bukan Lihat baik-baik Panggil semua orangmu ke sini Dan tanyakan pada mereka Tuan muda kedua Aku bisa tahu dengan sekali lihat Dia memang bukan Hongdo Lalu bagaimana dengan Hongdo Panggil dia ke sini Aku ingin menanyakan sesuatu padanya Tuan muda kedua Dia tidak ada di sini Dia baru saja mengundurkan diri beberapa hari yang lalu Katanya mau pulang kampung untuk menikah Mengundurkan diri 599 Pukul 044 04 230 Dan GT Pukul 044 Pukul 044 04 800 H600 Pukul 044 05 000 Dan GT Pukul 044 05 730 Kebetulan sekali 601 601 Pukul 044 06 130 Dan GT Pukul 044 11,330 ya Sekarang aku kekurangan orang Itu membuatku pusing Jika ketahuan kamu membohomiku lagi Aku akan membunuhmu Bagaimana aku berani Bagaimana aku berani Hongdo Aduh Tuan muda kedua susah banget dibohomin Sekarang aku hitung-hitung Udah bantu nutupin kamu sementara Pihak hotel bilang karena Korsleting di kotak listrik dini hari CCTV rusak Berani-beraninya pakai alasan kayak gini Buat nipu aku Kayaknya dapat banyak keuntungan nih Ada yang sengaja menjebakmu Apa itu Hongdo 610 Pukul 044 41,330 Dan GT Pukul 044 42,800 Cuma ngandelin topeng doang Belum bisa dipastiin Tapi orang tadi malam itu kayak familiar Detailnya gak inget Mendingan bikin daftar orang-orang yang kenal terus diselidiki satu-satu Seng Siang Si Eh Kamu cuma pernah sama nyonya Kalau gak 616 Pukul 045 03 860 Dan GT Pukul 045 07 330 Ah iya Tuan Fu menjaga diri Patut dikagumi Kalau gitu mulai selidiki dari nyonya Selidiki dimana dia tinggal Dan aku ingin bicara dengan Lee Baik Tadi malam Tidak perlu dikatakan lagi Tadi malam aku membohongimu Kamu membohongiku Tadi malam Sebenarnya aku melakukannya dengan sukarela Kalau begitu Karena kamu tidak mau Kita anggap saja tidak ada yang terjadi Jangan sampai Nenek tahu Apa yang tidak boleh diketahui Nenek 627 pukul 045 44,09 Dan GT Pukul 045 Pukul 045 47,000 Tidak ada apa-apa Aku kembali ke kamar dulu Lihat dia sepanjang hari Seolah-olah dia sangat dirugikan Siapa yang berhutang padanya Nenek Tadi malam Lee pulang bersamamu 630 pukul 046 03,06,0 Dan GT Pukul 046,05 230 ya Dia mengantarku pulang Dia bilang barangnya tertinggal di ruang pesta Dia kembali lagi Kenapa 632 pukul 046,10,460 Dan GT Pukul 046,12,430 Tidak ada apa-apa Oh iya Siang si kemarin mobrol sama anak keluarga liang gimana 634 pukul 046 16,760 Dan GT Pukul 046,20,030 Kamu rasa mereka cocok Aku rasa mereka cukup cocok Aku rasa tidak terlalu cocok Aduh Nenek Jangan khawatir lagi Sifat masing-masing Siapa 639 pukul 046,32,600 Dan GT Pukul 046,35,430 ini aku Aku ada sesuatu yang ingin ku tanyakan padamu Aku belum bisa menghadapi kamu sekarang Kamu pergi saja Aku butuh waktu untuk tenang Apa aku benar-benar melakukan sesuatu padanya 643 pukul 046,58,260 Dan GT Pukul 046,59,260 sudah diselidiki 644 pukul 046,59,800 Dan GT Pukul 047,01,090 sedang berusaha memperbaiki pengawasan Aku belum bisa menghadapi kamu sekarang Kamu pergi saja Aku butuh waktu untuk tenang Secepat mungkin Baik Wakil Presiden Kami telah menghubungi fasilitas medis di Philadelphia Tahun ini ada beberapa kasus pasien vegetatif yang sadar kembali Obat baru yang mereka kembangkan sangat efektif Bagus Jadi peluang kakak untuk sadar kembali bertambah beberapa persen Begini Kamu hubungi rumah sakit sana Aku akan mengantar kakak sendiri Baik Jaga kakakku Aku akan melakukan yang terbaik Mau minum apa? 658 pukul 047,58,460 Dan GT Pukul 047,59,260 kola Kamu ayahku 660 pukul 048,14,060 Dan GT Pukul 048,16,860 tempel ini Kamu jadi ayahku hari ini Ayahmu sekali pakai ya 662 pukul 048,18,860 Dan GT Pukul 048,19,730 Kalau ibumu 663 pukul 048,19,860 Dan GT Pukul 048,21,860 Ibu pulang ke negaranya untuk bekerja dan menghasilkan uang Penyakit junjun membutuhkan banyak uang Ibu sangat bekerja keras Ayahmu tidak memberi kalian uang 666 pukul 048,29,890 Dan GT Pukul 048,31,930 Bajingan yang hanya bisa melahirkan tapi tidak mengurus Cih, tidak apa-apa Ayah bukan kebutuhan pokok Ibu yang terpenting Kalau begitu Jika ayahmu datang mencari kita lagi Kita tidak akan peduli padanya lagi Oke 670 pukul 048,47,660 Dan GT Pukul 048,49,060 Si kecil Nama lengkapmu siapa 671 pukul 048,53,460 Dan GT Pukul 048,56,630 Anda sudah kembali selama setengah bulan Nyonya tua terus bertanya Apakah Anda ingin langsung pulang 673 pukul 048,59,260 Dan GT Pukul 049,00 660 sudah menemukan tempat tinggal Seng Siang Si 674 pukul 049,00 860 Dan GT Pukul 049,01 660 sudah ketemu Pergi ke sana dulu Baik Siapa 678 pukul 049,19,860 Dan GT Pukul 049,20,890 Kenapa kamu datang 679 pukul 049,20,890 Dan GT Pukul 049,22,200 Kamu menyelidiki alamat rumahku Bisakah aku masuk dan bicara 681 pukul 049,23,630 Dan GT Pukul 049,26,260 Rumahku terlalu sederhana Tidak bisa menjamu kamu Aku pergi ke Philadelphia Aku tahu beberapa hal Philadelphia Seng Siang Si Ayo kita bicara Ada beberapa apartemen besar di Jiangjing Iwan Semuanya untukmu Kamu pindah ke sana saja Tidak perlu Sebenarnya apa yang ingin kamu bicarakan 688 pukul 049,59,130 Dan GT Pukul 049,59,930 Tahun ini Aku yang bersalah padamu Apa maksudmu 691 pukul 050,05,600 Dan GT Pukul 050,10,160 Yang Jun bilang 4 tahun ini Kamu benar-benar hidup dengan bekerja sendiri Setelah pergi ke Philadelphia Aku memeriksa rekening luar negerimu Dananya diblokir di tengah jalan Apa yang ingin kamu katakan Hanya ini 694 pukul 050,18,060 Dan GT Pukul 050,23,260 Meskipun aku marah Tapi aku benar-benar tidak pernah berpikir Untuk memperlakukanmu dengan buruk dalam hal uang 4 tahun ini Keluarga fu terus mengirim uang hidup untukmu Tidak pernah putus Memberi uang bisa membuatmu merasa tenang 697 pukul 050,38,830 Dan GT Pukul 050,42,000 ini salahku Aku ingin memberikan kompensasi padamu Tidak perlu Aku malah sangat berterima kasih padamu Karena telah membuatku belajar mandiri Ini kartu hitam tanpa batas Selama keluarga fu belum bangkrut Kamu bisa menggunakannya sesukamu Tidak perlu Aku bisa menghidupi diriku sendiri Nenek sudah merawatku selama bertahun-tahun Aku tidak berhutang apapun pada keluarga fu Dan uang kompensasi perceraian yang kamu berikan selama bertahun-tahun ini Aku tidak pernah menyentuhnya Ambillah kembali semuanya Barang yang sudah ku berikan Tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali Dan kamu tenang saja Bagaimana kebenaran dibalik semua ini Aku pasti akan menyelidikinya dan membuatnya membayarnya Belum tentu Apa 709 pukul 051 36,860 Dan GT Pukul 051 37,660 Angkat saja Dia tidak akan berhenti sampai dia menemukanmu Angkat saja Kamu bahkan tidak mengangkat teleponnya 712 pukul 051 54,160 Dan GT Pukul 051 54,930 Kenapa 713 pukul 051 55,000 Dan GT Pukul 051 58,260 sebelumnya Kamu tidak pernah menolak permintaan apapun darinya Hubunganku dengannya tidak seperti yang kamu pikirkan Terserah Aku tidak peduli Terserah Benarkah 718 pukul 052 05 860 Dan GT Pukul 052 08 400 ke depannya Fokuslah untuk merawatnya Aku berharap kalian bahagia Tulus Kamu-kamu mau apa 721 pukul 052 24,530 Dan GT Pukul 052 25,330 ini Tulus Orang itu mengurungku di dalam sangkar Menyiksaku Kemudian Ada seorang gadis kecil yang menemukan aku Saat si penculik lengah Dia menyelamatkanku Gadis kecil itu adalah Yaolei Benar Tanpa dia Aku tidak akan hidup sampai hari ini Pantas saja kamu sangat mempercayainya Aku bahkan dengan modohnya mencoba membuktikan bahwa aku lebih penting daripada dia Ternyata dari awal aku sudah kalah Kamu dan dia berbeda Aku dan dia hanya memiliki hubungan baik Tidak ada perasaan pria dan wanita Tidak ada bedanya Kamu juga tidak memiliki perasaan padaku Tahu begitu dari awal Lebih baik kita menjadi saudara saja sejak awal Aku tidak ingin menjadi saudaramu Benar Tuan muda kedua Fuh bukanlah seseorang yang bisa kugapai Sudah selesai 737 pukul 053 22,530 Dan GT Pukul 053 24,460 Kalau sudah selesai Cepat pergi Aku sudah bicara sebanyak ini Apa kamu masih belum mengerti 739 pukul 053 32,130 Dan GT Pukul 053 34,830 Kenapa marah? Aku kan sudah menjelaskannya dengan jelas Kamu tidak mengerti Kamu sedang apa? 742 pukul 053 46,260 Dan GT Pukul 053 49,600 Aku ingin kamu mengerti Aku mencintaimu Bercanda apa kamu? Kamu percaya kalau aku mencintaimu? 744 pukul 053 53,800 Dan GT Dan GT Pukul 053 54,930 Aku tidak bercanda Sebelumnya Aku tidak tahu apa itu cinta Belakangan baru aku mengerti Sudah terlambat Apa? 748 pukul 054 03 200 Dan GT Pukul 054 06 860 Kamu terlambat menyadarinya Aku tidak akan mencintaimu lagi Tidak akan pernah Kakak Hanjiang Aku diusir oleh pemilik kontrakan Di luar gelap sekali Aku takut Dia sedang mandi Kalau ada perlu telepon lagi nanti Ah jangan mendekat Jangan mendekat Kamu ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya 754 pukul 054 53,730 Dan GT Pukul 054 59,890 Tenang saja Setelah itu aku diselamatkan Polisi berhasil menangkap mereka tepat waktu Jika aku menerima telepon itu Aku pasti akan datang menyelamatkanmu Sudah menelpon dan mengirimimu banyak pesan Sekali saja Meskipun hanya sekali Aku sudah memikirkannya Mencintai atau tidak mencintai Tidaklah sepenting hidup Siang sih Hentikan sampai di sini Tarik kembali semua kata-katamu Anggap saja aku tidak mendengar apa-apa Ulanglah Ulanglah Han Jiang Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku 763 pukul 056 06 290 Dan GT Pukul 056 07 530 Apakah kamu menghindariku 764 pukul 056 08 860 Dan GT Pukul 056 09 660 Kenapa aku tidak mengangkat telepon 766 pukul 056 15,400 Dan GT Pukul 056 16,490 Aku hamil Hamil 768 pukul 056 20,460 Dan GT Pukul 056 22,930 Aku hamil Apa yang harus kita lakukan sekarang 769 pukul 056 24,930 Dan GT Pukul 056 25,730 Kamu yakin 770 Pukul 056 26,060 Dan GT Pukul 056 28,830 Aku tidak percaya kamu masih bisa mengelak Kalau begitu Tunggu sampai bayinya lahir Kita akan melakukan tes DNA Jika itu anakku Aku pasti akan bertanggung jawab Kamu tidak percaya padaku 774 Pukul 056 39,260 Dan GT Pukul 056 42,030 Kalau bukan anakmu Lalu anak siapa? Kamu lupa malam itu kita Meskipun aku bukan orang baik Tapi aku punya batasan Malam itu Aku benar-benar tidak ingat apa yang kulakukan padamu Aku mengerti Aku tidak akan mengganggumu lagi Tapi kamu tidak perlu menghinaku seperti ini Tunggu dulu Kamu tidak perlu bicara lagi Aku akan menganggap anak ini tidak punya ayah Yang ingin ku tanyakan adalah 4 tahun lalu Apakah kamu pernah menerima telepon dari Seng Siang Si yang ditujukan kepadaku 782 Pukul 057 14,130 Dan BT Pukul 057 18,460 Tentu saja tidak Jika aku menerimanya Aku pasti akan memberitahumu Kamu yakin 784 Pukul 057 20,660 Dan BT Pukul 057 25,460 Sepertinya ada panggilan dari nomor tadi kenal Mungkinkah itu Siang Si? 785 Pukul 057 26,860 Dan BT Pukul 057 29,660 Aku bahkan tidak memberitahumu hari apa itu 4 tahun yang lalu Kamu masih ingat dengan jelas panggilan dari nomor tadi kenal 4 tahun lalu Luar biasa Sebenarnya aku tidak terlalu ingat Kenapa tiba-tiba menanyakan ini 789 pukul 057 41,000 Dan BT Pukul 057 42,530 Tidak ada apa-apa Aku lelah Mungkinkah Seng Siang Si mengatakan sesuatu? Padahal tidak ada bukti Semuanya salah wanita itu Hei Ada seseorang Tolong bantu aku memberinya pelajaran Katakan Ada apa menemuiku 794 Pukul 058 10,730 Dan BT Pukul 058 13,400 Aku hamil Anak Hanji yang Benar juga Tidak memiliki perasaan tidak menghalangi urusan ranjang Kalau tidak Bagaimana mungkin aku bisa punya junjun 797 pukul 058 20,630 Dan BT Pukul 058 24,930 Aku tahu kamu tidak enak badan Tapi mau bagaimana lagi Dia mencintaiku Begitu bercerai Dia langsung tidak sabar untuk bersamaku Apakah nenek tahu 800 pukul 058 30,000 Dan BT Pukul 058 31,060 Nenek akan mengerti Aku harap kamu meninggalkan Jiang Cheng dan jangan pernah mengganggu kami lagi Atas dasar apa 803 Pukul 058 39,600 Dan BT Pukul 058 43,160 Hanya segini penilaianmu terhadap Puhan Jiang di matamu 804 Pukul 058 47,160 Dan BT Pukul 058 48,000 Cukup Pakai saja dulu Kamu setuju Kan 807 Pukul 058 55,800 Dan BT Pukul 058 56,860 Aku akan memikirkannya Terima kasih Kalau kurang Aku minta lagi padamu Aku pernah melihat orang ini Pasiennya sudah dipindahkan ke rumah sakit di luar negeri Maka kamu lebih profesional dalam merawat pasien yang koma Baik Terima kasih Dokter Kalau begitu aku pergi dulu Puhan Jiang membawa orang itu pergi Kalau saja dia bangun Itu semua salahmu Kenapa tidak diselesaikan saja dari dulu 816 Pukul 059 51,330 Dan BT Pukul 059 53,000 Ada yang mengawasi Rumah sakit ini penuh dengan kamera pengintai Aku tidak menemukan kesempatan Terakhir kali kamu mengacaukannya dan membiarkannya hidup Apa gunamu? Toh akhirnya aku juga yang harus turun tangan sendiri Nah, hidupmu sekarang sudah baik-baik saja Kenapa kamu bersikeras ingin menikahi Puhan Jiang itu 821 Pukul 1 14,000 Dan BT Pukul 1 15,460 Bagaimana jika dia curiga padamu 822 Pukul 1 15,800 Dan BT Pukul 1 16,730 Kamu tahu apa 823 Pukul 1 17,430 Dan BT Pukul 1 20,800 Fuhan Jiang adalah pewaris tunggal keluarga Fuh Dan dia mempercayaiku Hanya dia yang bisa memberiku apa yang kuinginkan Baiklah Ibu akan menurutimu Aku pergi Cepat pergi Kamerat polisi Orang ini baru saja menyerangku dan kupukul pingsan Mana orangnya 830 Pukul 1 47,800 Dan BT Pukul 1 50,460 Sepertinya dia sudah kabur Apakah kau punya fotonya 831 Pukul 1 50,730 Dan BT Pukul 1 51,530 ada Tenang saja Kami akan segera memberitahumu Jika ada informasi Hari ini Adalah hari ulang tahunku Kian Aku punya pertunjukan dadakan Wanita cantik yang hadir disini Siapa yang bisa mengambil kunci ini dengan mulut mereka Maka mobil ini akan menjadi miliknya Sejak kapan Jiang Cheng punya sampah seperti ini 839 Pukul 1 Lewat 1 39,460 Dan BT Pukul 1 Lewat 1 43,360 Dia punya uang Koneksi Dan beberapa trik Dia telah mengundang kita berkali-kali Bagaimana kalau kita pergi saja setelah beberapa saat 841 Pukul 1 Lewat 1 47,000 Dan BT Pukul 1 Lewat 1 51,060 Lagi pula Melihat wanita cantik untuk mengubah suasana hati juga bagus Bukan 842 Pukul 1 Lewat 1 51,460 Dan BT Pukul 1 Lewat 1 52,400 Kamu pikir aku sepertimu 843 Pukul 1 Lewat 1 54,260 Dan BT Pukul 1 Lewat 1 55,060 10 menit Oke Aku dengar kamu Terima kasih Hongdo Kamu sangat membantu Huang Ying tiba-tiba terkilir kakinya Dan Presiden Qian ini bukanlah orang yang mudah diajak bicara Kalau tidak Aku tidak akan merepotkanmu untuk datang ke sini Jangan sungkan Sebelumnya kamu telah membantuku menyembunyikan identitasku Kamu sudah banyak membantuku Apakah kita bisa pergi setelah pertunjukan ini selesai 850 Pukul 1 Lewat 2 13,000 Dan BT Pukul 1 Lewat 2 15,860 Benar Kita bisa pergi setelah pertunjukan selesai Ayo pergi sekarang Aneh Kenapa akhir-akhir ini sakit terus ya 852 Pukul 1 Lewat 2 21,000 Dan BT Pukul 1 Lewat 2 22,260 10 menit Sudah Aku pergi Hei Lihat pertunjukannya dulu baru pergi Aku sedang tidak mood Kalau mau lihat Lihat saja sendiri Cantik Mau kenalan 856 Pukul 1 Lewat 2 44,730 Dan BT Pukul 1 Lewat 2 47,330 Aku pemilik vila ini Namaku Kian Zihau Presnir Kian Ini penari yang datang untuk tampil hari ini Bagaimana kalau membiarkan dia naik ke atas panggung Dan tampil dulu 859 Pukul 1 Lewat 2 53,330 Dan BT Pukul 1 Lewat 2 58,400 Cantik sekali Bagaimana aku tega membiarkan wanita cantik Sepertimu lelah 860 Pukul 1 Lewat 2 58,530 Dan BT 01 Pukul 3 Lewat 2 930 Bagaimana kalau kau temani aku minum dulu Uangnya Aku bayar 2 kali lipat Presnir Kian H 863 Pukul 1 Lewat 3 0 6 490 Dan BT Pukul 1 Lewat 3 11,460 Maaf Presnir Kian Aku hanya bisa menari Aku tidak bisa minum alkohol Menolakku 865 Pukul 1 Lewat 3 14,160 Dan BT Pukul 1 Lewat 3 17,000 Presnir Kian Jika Anda ingin menonton pertunjukan Saya bisa Jika Anda tidak ingin menonton Cari saja orang lain Bagus Punya kepribadian Aku semakin menyukainya Hari ini Kamu harus minum alkohol ini Hei Presnir Kian Hei Presnir Kian Tuan kedua Barusan aku melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Hongdo Presnir Kian Jangan seperti ini Sialan Beraninya kau memukulku 875 Pukul 1 Lewat 3 55,360 Dan BT Pukul 1 Lewat 3 56,130 Kaka Ipar Pelacur Sialan Berani-beraninya kau berpingkas Sok suci di depanku 877 Pukul 1 Lewat 3 59,160 Dan BT 01 Pukul 4 Lewat 1 600 hari ini Aku akan memberimu pelajaran Kaka Ipar 879 Pukul 1 Lewat 4 08 530 Dan GT 01 Pukul 4 Lewat 9 730 Hei Siapa kamu 880 Pukul 1 Lewat 4 15,930 Dan GT Pukul 1 Lewat 4 16,730 Hei Tuan kedua Tuan kedua Hentikan Anda akan membunuhnya Siapa yang membiarkanmu datang ke tempat seperti ini 883 Pukul 1 Lewat 4 29,330 Dan GT Pukul 1 Lewat 4 30,330 Perutku sakit Ambulans Panggil ambulans Pasien mengalami kehamilan ektopik yang pecah Menyebabkan pendarahan hebat Anak itu pasti tidak dapat diselamatkan Dia hamil 887 Pukul 1 Lewat 4 46,330 Dan GT Pukul 1 Lewat 4 47,860 Benar Anggota keluarga Cepat tanda tangani Selamatkan dia Kami akan melakukan yang terbaik Kamu sudah bangun Apakah ada yang tidak nyaman 891 Pukul 1 Lewat 5 11,530 Dan GT Pukul 1 Lewat 5 12,400 Ada apa denganku 892 Pukul 1 Lewat 5 13,000 Dan GT Pukul 1 Lewat 5 14,000 Kamu hamil Anak itu Syukurlah kamu sudah bangun Operasinya sangat sukses Kamu juga jangan terlalu sedih Aku hamil Anak itu Kehamilan ektopik tidak bisa dihindari Kamu masih muda Istirahatlah dengan baik selama 1 tahun Itu tidak akan memengaruhi kehamilan di masa depan Kenapa 900 Pukul 1 Lewat 5 34,200 Dan GT Pukul 1 Lewat 5 36,600 Kenapa tidak memberiku sedikitpun harapan 901 Pukul 1 Lewat 5 42,600 Dan GT Pukul 1 Lewat 5 45,200 Jangan menangis lagi Kamu harus banyak beristirahat Kamu keluar saja Aku ingin sendiri dulu Ada apa ini Kenapa Hongdou tiba-tiba jadi kakak ipar 904 Pukul 1 Lewat 6 07 860 Dan GT 01 Pukul 6 Lewat 9 600 Kenapa aku tidak mengenalinya sebelumnya 905 Pukul 1 Lewat 6 10,600 Dan GT Pukul 1 Lewat 6 14,930 Oh ya Kian Zihao itu dipukuli kamu sampai masuk ICU Belum mati Beruntung anak itu masih hidup Aku tidak peduli kamu pakai cara apa Buat orang bermarga kian itu bangkrut Kamu Hongdou 910 Pukul 1 Lewat 6 47,000 Dan GT Pukul 1 Lewat 6 47,530 Ya Jadi ini caramu membalasku 912 Pukul 1 Lewat 6 50,460 Dan GT Pukul 1 Lewat 6 53,660 Mengganti identitas Membuatku putar-putar Menyenangkan sekali Ya 913 Pukul 1 Lewat 6 54,400 Dan GT Pukul 1 Lewat 6 54,930 Bukan Aku menari hanya untuk mencari uang Dan takut dikenali olehmu Menghindarimu saja tidak sempat Bagaimana mungkin membalas dendam 916 Pukul 1 Lewat 7 05 800 Dan GT Pukul 1 Lewat 7 10,060 Kenapa kamu harus mencari uang di tempat seperti itu? Keluarga flu tidak mampu menghidupimu 917 Pukul 1 Lewat 7 10,530 Dan GT Pukul 1 Lewat 7 14,800 Bertahun-tahun ini aku hidup mandiri Kamu tidak tahu 918 Pukul 1 Lewat 7 23,800 Dan GT Pukul 1 Lewat 7 25,000 Malam itu Apakah itu kamu 919 Pukul 1 Lewat 7 28,330 Dan GT Pukul 1 Lewat 7 31,000 Semakin dijelaskan Semakin banyak celah Lebih baik mati saja Tidak mengaku Bukan Kamu bahkan tidak bertanya padaku malam yang mana Untuk apa ditanya Kita kan tidak pernah bersama Lalu anak itu Anak siapa 924 Pukul 1 Lewat 7 38,890 Dan GT Pukul 1 Lewat 7 41,730 Pokoknya bukan anakmu Di dunia ini banyak pria lain Aku tanya padamu Anak itu sebenarnya Anak siapa 926 Pukul 1 Lewat 7 43,930 Dan GT Pukul 1 Lewat 7 45,410 Siapapun ayahnya Itu tidak ada hubungannya denganmu Yang berhubungan denganmu adalah anak yang dikandung dia oleh Kamu Bagaimana kamu bisa tahu semua ini 930 Pukul 1 Lewat 7 53,000 Dan GT Pukul 1 Lewat 7 54,260 Ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini Aku tidak peduli Kamu juga jangan ikut campur urusanku Kamu keluar saja Aku ingin beristirahat Kamu tidak memberitahuku juga tidak apa-apa Aku bisa menyelidikinya sendiri Hati-hati Kenapa kamu disini 936 pukul 1 lewat 8 23,660 Dan GT Pukul 1 lewat 8 26,400 Kalau aku tidak datang Kamu tidak tahu sudah menyiksa diri sendiri sampai jadi apa Ayo pergi Aku antar kamu pulang Aku sudah bilang ke Puhan Jiang Anak itu anakku Kamu Dia hampir memukuliku Kenapa kamu mencari masalah 942 pukul 1 lewat 8 46,800 Dan GT Pukul 1 lewat 8 47,290 Anak ini Aku tahu anak itu anaknya Demi Junjun Kamu ingin punya anak lagi 945 pukul 1 lewat 8 51,760 Dan GT Pukul 1 lewat 8 52,930 Sebagai dokter Aku bisa memahaminya Maafkan aku Saat itu aku benar-benar terlalu panik Cara apapun ingin kucoba Kamu tidak perlu minta maaf Aku saja anak ini Aku juga punya maksud tersembunyi Siang si Aku juga seorang pria Aku iri pada Puhan Jiang Iri sampai hampir gila Kamu bilang aku ini sedang menipu diri sendiri Kan 951 pukul 1 lewat 9 09 460 Dan GT Pukul 1 lewat 9 11,860 Aku hanya ingin lebih dekat denganmu Aku ingin punya kualifikasi itu Sebenarnya aku tahu Kamu masih membantuku Sayangnya keberuntunganku sedang buruk Bagaimanapun aku berusaha Hasilnya tetap sama Siang si Berhenti menyiksa diri sendiri Tidak apa-apa Aku sudah memikirkannya Aku akan memberitahunya tentang Junjun Benarkah 958 pukul 1 lewat 9 37,930 Dan GT Pukul 1 lewat 9 38,930 Dia sudah punya anak sendiri Seharusnya tidak akan memperabutkan hak asuh denanku lagi Setelah aku keluar dari rumah sakit Aku akan menjemput Junjun kembali ke Jiang Cheng untuk mengakui leluhurnya Ini rekaman CCTV yang sudah diperbaiki Ternyata aku tidak salah Wanita malam itu adalah siang si Dia masih mencintaiku Kenapa nyonya tidak mau mengaku 965 01 Pukul 10 lewat 3 600 Dan GP 01 Pukul 10 lewat 6 400 Dia pasti masih marah padaku Semua ini sudah direncanakan oleh Nona Yao Rekening nyonya juga sudah diotak-atik oleh Nona Yao 4 tahun yang lalu Nona Yao melakukan pengeluaran dalam jumlah besar Penerimanya adalah seorang peretas keuangan Ini adalah bukti pemblokiran dana yang diberikan oleh pihak sana Tuan Fu Bagaimana kita akan menanganinya 971 pukul 10 28,460 Dan GT Pukul 10 29,660 Lihat apa yang sudah kamu lakukan Ada apa Nenek 973 pukul 10 31,930 Dan GP Pukul 10 34,660 Lehi sudah hamil Aku sudah lihat laporan pemeriksaannya Begitu aku tanya Dia langsung menangis Dia bahkan bilang tidak ada hubungannya denganmu Bukankah itu sudah jelas 976 pukul 10 40,430 Dan GT Pukul 10 42,330 Kamu bilang Apakah kamu sudah berbuat adil pada kakakmu 977 pukul 10 43,060 Dan GT Pukul 10 46,690 Oh Nenek Nenek Semua ini salahku Kamu mau memarahiku Silahkan Lehi Kamu sudah menyelamatkanku Dan kamu juga tunangan kakakmu Selama bertahun-tahun ini Aku selalu menghormati dan mempercayaimu Kamu punya rahasia apa Sekarang boleh diceritakan semua Aku tanya sekali lagi Anak itu sebenarnya anakku atau bukan 982 pukul 11 10,000 Dan GT Pukul 11 12,660 Nenek akan membantumu Apa hanyian yang sudah keterlaluan padamu 983 pukul 11 13,460 Dan GT Pukul 11 16,730 Bukan Nenek Sungguh bukan Kumohon jangan tanya lagi Kalau bukan Bilang saja bukan Kenapa harus menangis 985 pukul 11 19,690 Tanda hubung lebih besar dari pukul 11 22,660 Aduh Kecilkan suaramu Lihat Kamu sudah membuatnya seperti apa Aku memaksanya 987 pukul 11 25,860 Dan GT Pukul 11 28,060 Lehi Kamu tidak perlu menutup-nutupi lagi Jadilah pria sejati Berani berbuat Berani bertanggung jawab Kalian menikah saja Tidak bisa Nenek Aku akan mempermalukan keluarga Fu Muka keluarga Fu Sudah lama terinjak-injak di tanah Tapi anak itu tidak bersalah Tidak bisa membiarkannya lahir Tanpa kejelasan Anda benar Sebagai ayah dari anak itu Dia memang harus bertanggung jawab Kalian urus sendiri saja Aku sudah tua Tidak mau ambil pusing Han Jiang Kamu tidak perlu mengorbankan dirimu sendiri Paling-paling aku pergi dari keluarga Fu Mencari tempat yang sepi untuk melahirkannya Tidak memaksa Karena masalahnya sudah seperti ini Tentu saja aku harus membuatmu puas Tugasmu sekarang jaga kesehatan dan kandunganmu Biar aku yang urus pernikahannya Tenang saja Aku pasti akan memuaskanmu Kamu Seng Siang Si Seribu 2 pukul 1.12 44,600 Dan DT Pukul 1.12 45,930 Kamu siapa Seribu 3 pukul 1.12 46,460 Dan DT Pukul 1.12 48,400 Aku Tuncang Liang Jun Kamu kelihatannya juga biasa aja Dengar-dengar udah punya anak juga Pakai cara apa Sampai bisa godain Kak Liang Jun Tahun 1006 Pukul 1.12 56,800 Dan DT Pukul 1.12 57,690 Godain dia 1007 Pukul 1.12 57,690 Dan DT Pukul 1.12 59,430 Eh Sok polos banget sih Dia ulang tahun ku aja gak dateng Tiap hari malah ke tempatmu Masih berani ngomong gak godain Kak Liang Jun Tahun 1010 Pukul 1.13 0.4 600 Dan DT 01 Pukul 13 lewat 8 400 dia emang lagi ngejar aku Tapi aku gak tau dia punya tunangan Sekarang kamu udah tau Mulai sekarang kamu gak boleh ketemu Kak Liang Jun lagi Kayaknya gak bisa Kita sekarang masih dalam hubungan dokter dan keluarga pasien Mau duit ya 1014 Pukul 1.13 19,660 Dan DT Pukul 1.13 22,000 isi sendiri aja Duitku banyak Eh Dasar cewek matre Kak Liang Jun kok bego banget sih Ketipu cewek kayak gini Sial banget Dia cewek kayak gimana 1018 Pukul 1.13 34,860 Dan DT Pukul 1.13 35,660 Jelasin Bagus Kamu bawa ban serap lagi Sekarang juga aku mau bilang ke Kak Liang Jun biar dia bongkar kedok kamu Kamu bilang siapa ban serap 1022 pukul 1.13 45,660 Dan DT Pukul 1.13 49,130 Kamu jangan nakutin dia Dia tunangan Liang Jun Bener Kita udah dijodohin dari kecil Tunangan 1025 1025 pukul 1.13 57,000 Dan DT Pukul 1.13 57,830 Kok kamu disini 1026 pukul 1.13 57,830 Dan DT Pukul 1.13 59,930 Aku aku lagi lewat Udah punya tunangan masih aja godain siang si Beraninya kau menghina orang dengan cek kecil kamu pikir keluarga full tidak punya harga diri 1029 pukul 1.14 08 330 Dan DT Pukul 1.14 10,800 Bukan begitu Itu hanya lelucon masa kecil keluarga kami Si Cepat minta maaf Tidak mau Jika kamu terus main-main Aku akan meminta pamannya menyita uang sakumu Kalian semua mengertakku Maaf Dia dimanja oleh keluarganya Tidak apa-apa Cepat pergi dan lihat dia Biar aku antar kamu pulang Aku bisa naik taksi sendiri Kamu tidak marah 1039 pukul 1.14 44,460 Dan DT Pukul 1.14 45,930 Dia baru saja meninggalkanmu untuk mencari wanita lain Siang si Dia tidak pantas untukmu Jika dia mencari wanita lain berarti dia tidak pantas untukku Maka kamu lah yang paling tidak pantas Hentikan mobilnya Kapan kamu mulai menyukai barang-barang kekanak-kanakan ini 1044 pukul 1.15 12,060 Dan DT Pukul 1.15 13,060 Selalu menyukainya Apalagi yang kamu suka Aku akan membelikannya untukmu Fuhan Jiang Ada apa denganmu 1047 pukul 1.15 18,030 Dan DT Pukul 1.15 20,860 Sekarang kamu seharusnya tidak peduli padaku Tetapi pada anakmu Anak Yao Lei bukan anakku Dia telah mengkhianatimu Aku tidak pernah melakukan apapun dengannya Oh, pantas saja kamu menemukannya Aku juga menemukan bahwa Yao Lei menyewa seorang hacker untuk memanipulasi rekening luar negerimu Kamu sudah tahu sejak lama 1054 pukul 1.15 44,060 Dan DT Pukul 1.15 45,130 Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku 1055 pukul 1.15 45,330 Dan DT Pukul 1.15 46,330 Apa gunanya memberitahumu 1056 pukul 1.15 46,460 Dan DT Pukul 1.15 47,600 Apakah kamu akan mempercayaiku 1057 pukul 1.15 48,000 Dan DT Pukul 1.15 51,060 Bahkan jika kamu mempercayaiku Dia adalah penyelamatmu Tidak mungkin kamu akan membelaku Kan 1059 pukul 1.15 53,000 Dan DT Pukul 1.15 55,330 Aku akan Aku akan membelamu Dan aku tidak akan pernah membiarkanmu dia niaya lagi Oke Kalau begitu usir dia dari keluarga fu Kamu tidak bisa melakukannya Kan? Jangan membual di depanku lagi Aku bisa melakukannya Jika ini yang kamu inginkan Aku bisa melakukannya Siang sih Aku akan menunjukkan ketulusanku padamu Bu Apakah ini rumah baru kita 1067 pukul 1.16 24,060 Dan DT Pukul 1.16 25,230 ya Junjun Setelah kamu sembuh Ibu akan membelikanmu rumah yang lebih besar Selama aku bersama ibu Rumah kecil juga tidak apa-apa Sayang Ibu punya hadiah untukmu Apakah kamu suka 1072 pukul 1.16 41,000 Dan DT Kukul 1.16 41,600 Suka Sayang Main disini ya Ibu akan memasak untukmu Oke Eh, ayah Presdirfu Dia tidak tahu bahwa Anda melihatnya seperti ini setiap hari Ayah Si kecil Kenapa kamu disini 1079 pukul 1.17 23,530 Dan DT Pukul 1.17 26,530 Ibu membawaku kembali ke Tiongkok untuk mencari ayah Ternyata rumahmu di Jiang Cheng 1081 pukul 1.17 28,230 Dan DT Pukul 1.17 31,200 Tapi karena kamu sudah punya ayah Kamu tidak boleh memanggilku ayah lagi Panggil paman Oke Ayah Apakah kamu datang untuk melihatku 1084 pukul 1.17 42,560 Dan DT Pukul 1.17 45,130 Si kecil Apakah boneka itu milikmu 1085 pukul 1.17 45,600 Dan DT Pukul 1.17 49,460 itu hadiah dari ibu Junjun sangat menyukainya Presdirvu Anak ini sangat mirip dengan Anda Si kecil Siapa nama ibumu 1088 pukul 1.17 57,200 Dan DT Pukul 1.17 58,330 Junjun Minum susu Junjun 1090 pukul 1.18 02 060 Dan DT 01 Pukul 18 Lewat 2 660 Junjun 1091 Pukul 1.18 10,600 Dan DT Pukul 1.18 12,200 Junjun 1092 Pukul 1.18 13,800 Dan DT Pukul 1.18 15,260 Selamat tinggal Ayah Junjun Kamu lari-lari lagi Aku melihat ayah Kamu memanggil orang lain sebagai ayah lagi Bagaimana jika kamu diculik oleh orang jahat 1097 pukul 1.18 27,800 Dan DT Pukul 1.18 29,530 Ayah ini orang baik Bagaimana kamu tahu dia orang baik 1099 pukul 1.18 31,200 Dan DT Pukul 1.18 32,600 Apakah dia menyentuhmu atau menanyakan sesuatu padamu 1100 Pukul 1.18 32,930 Dan DT Pukul 1.18 35,600 Tidak Tapi dia bertanya siapa nama ibuku Kamu sudah memberi tahu orang-orang Sudah ku bilang Nama ibu ya ibu Kamu anak nakal Bahkan tidak tahu nama ibumu Ayo pulang dengan ibu Setelah makan malam besok kita urus prosedur rawat inap Apa 116 pukul 1.18 58,200 Dan DT Pukul 1.18 59,530 Dia membawa anak itu kembali ke Jiang Cheng Sepertinya anak itu sakit dan harus dirawat di rumah sakit Mungkin akan kembali ke keluarga Fu untuk diakui Tidak boleh Sama sekali tidak boleh membiarkan keluarga Fu tahu tentang keberadaan anak ini Kalau tidak Wanita tua itu pasti tidak T akan membuat mereka rujuk Lalu bagaimana 1111 pukul 1.19 13,060 Dan DT Pukul 1.19 16,360 Sebelum pernikahan Kau urus ibu dan anak itu Ini Baik Putriku Di pernikahanmu Ayah ingin melihatnya Aku-aku pasti akan berhati-hati Tidak akan membiarkan orang lain mengetahuinya Tidak bisa Kamu harus menangani ini dengan baik Jangan membuat masalah di pernikahan Pak, ke rumah sakit Jiang Cheng Tuan Fu Semuanya sudah siap Kita bisa berangkat Pernikahan hari ini sangat sederhana Tandangku Lei Jangan terlalu dipikirkan Selama kamu menikah dengan Tuan Muda Kedua Siapa di Jiang Cheng yang berani meremehkanmu 1129 Pukul 1.20 22,460 Dan DT Pukul 1.20 25,490 Tuan Muda Kedua Dia juga punya perasaan padaku Tentu saja Dengan status Tuan Muda Kedua Demi kamu Dia bahkan rela mengorbankan reputasinya Dia benar-benar sangat mencintaimu Jing Jing Di antara orang-orang ini Hanya kamu yang tulus padaku Tenang saja Nanti Kamu bebas memilih pria muda dan berbakat di sekitar Tuan Muda Kedua Lei Kamu sangat baik Dipersilakan pengantin wanita memasuki ruangan Akhirnya aku bisa tinggal di keluarga Fu secara resmi Meskipun pernikahannya agak sederhana Tetapi anak yang akan lahir nanti Semua yang dimiliki keluarga Fu akan menjadi milikku Han Jiang Aku datang Kamu siapa kamu 1144 pukul 1.21 14,690 Dan DT Pukul 1.21 16,260 Dia adalah ayah dari anak itu Ayah dari anak siapa 1146 pukul 1.21 26,130 Dan DT Pukul 1.21 27,930 Bukankah pengantin prianya Tuan Muda Kedua 1147 Pukul 1.21 31,730 Dan DT Pukul 1.21 33,890 Han Jiang Jangan bercanda Ada banyak orang di sini Kamulah ayah dari anak itu Aku tidak sedang bercanda denganmu Bukankah aku sudah bilang padamu Ayah dari anak itu harus bertanggung jawab 1152 pukul 1.21 43,530 Dan DT Pukul 1.21 44,400 Aku sudah menemukan orangnya Aku sudah tahu Kamu melakukan inseminasi buatan Aku bersusah payah untuk menemukannya Ini adalah sertifikat donasi dari dia Kemarilah Cocokkan Lehi Kamu Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini 1161 pukul 1.22 02 200 Dan DT 01 Pukul 22 lewat 4 360 Han Jiang Han Jiang Maafkan aku Aku salah Aku seharusnya tidak membohonimu Tapi aku benar-benar ingin menikah denganmu Makanya aku melakukan ini Han Jiang Anak ini Anak ini kita gugurkan saja Ya 1168 pukul 1.22 15,530 Dan DT Pukul 1.22 16,660 Anak ini tidak boleh digugurkan Dia putriku Ibu dari anakku Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik Kenyar siapa yang mau menikah denganmu Aku sudah memberimu kesempatan Sekarang kamu punya dua pilihan Pertama Menikahlah dengan pria ini Keluarga Fu akan mengantarmu menikah Dan setelah ini keluarga Fu adalah keluargamu Kedua Kuberikan sejumlah uang Pergilah dari keluarga Fu Kita dendam dan perasaan Dendam dan perasaan Semuanya berakhir Dendam dan perasaan berakhir Bagus sekali Fu Han Jiang Jangan lupa Siapa yang menyelamatkanmu dari kandang saat itu Aku yang menggendongmu sepanjang malam Aku menyelamatkanmu hingga kamu bisa seperti sekarang Aku tidak lupa Kebaikan yang menyelamatkan hidup ini Aku sudah membalasnya selama 20 tahun 20 tahun itu apa 1188 pukul 1.23 02 130 Dan GT 01 Pukul 23 lewat 4 830 seumur hidupmu pun kamu tidak akan bisa melunasi hutangmu padaku Aku berhutang padamu Tapi siangsi tidak Kamu hampir saja membunuhnya Sepertinya kamu sudah tahu semuanya Kamu melakukan semua ini untuk Sang siangsi 1194 pukul 1.23 14,730 Dan GT Pukul 1.23 16,130 Kamu benar-benar jatuh cinta padanya 1195 pukul 1.23 16,330 Dan GT Pukul 1.23 17,930 Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya 1 atau 2 1197 pukul 1.23 22,600 Dan GT Pukul 1.23 23,730 Jika sudah begini Maka seumur hidupmu jangan pernah berharap untuk bertemu sang siangsi lagi Dan putrimu Apa katamu 1201 pukul 1.23 34,000 Dan GT Pukul 1.23 35,400 Kamu belum tahu Kan 1202 pukul 1.23 35,930 Dan GT Pukul 1.23 39,400 Seng siangsi melahirkan seorang putri untukmu di luar negeri Tahun ini dia berumur 3 tahun Apakah tamu 1205 pukul 1.23 43,130 Dan GT Pukul 1.23 43,460 Dia Tidak pernah memberitahuku Tentu saja dia tidak akan memberitahumu Karena kamulah orang yang Yang paling menyakitinya Betul Saat itu Aku berpura-pura jatuh dari tangga untuk memfitnahnya Tapi bukankah itu karena kamu percaya semua yang kamu dengar 1213 pukul 1.23 58,930 Dan GT 01 Pukul 24 000 Seorang wanita Membawa anaknya ke luar negeri Hidup susah selama 4 tahun Coba pikirkan Aku merasa kasihan padanya Sekarang kamu sudah menyadarinya Ingin kembali Siapa yang akan memaafkanmu 1221 pukul 1.24 14,860 Dan GT Pukul 1.24 18,060 Cinta yang terlambat lebih buruk dari rumput Jika kamu tidak percaya Kamu bisa menelpon dan bertanya padanya Oh ya Nama anak itu Junjun Kita bicara berdua saja Lalu Aku masih harus menikah 1227 pukul 1.24 53,930 Dan GT Pukul 1.24 54,400 Pergi Pernikahan ditunda Silahkan pulang semuanya Apa maumu 1231 pukul 1.25 07 130 Dan GT Pukul 1.25 08 400 Aku ingin kamu segera Mentransfer semua aset keluarga pu atas namaku Semua aset ini dapat dipukar denganmu Seng Siam Si Dan tiga nyawa anak itu Itu sepadan Dengan begitu kita impas Aku tidak bisa memutuskan bagian kakak tertua Bagianku Aku bisa memberikan semuanya padamu Itu akan sulit Dengan begitu Hanya bisa ditukar dengan dua nyawa Seng Siam Si Dan anak itu Kamu pilih 1 atau 2.245 Pukul 1.25 38,660 Dan GT Pukul 1.25 40,030 Kamu tidak bisa memilih 1246 Pukul 1.25 40,030 Dan GT Pukul 1.25 42,200 Aku bisa membantumu memilih Tidak perlu memilih Kami datang Sepertinya kita datang di waktu yang tepat Ya oleh Ayahmu ingin minum anggur di pernikahan putrinya Aku membawanya ke sini Kalian baik-baik saja 1.252 Pukul 1.26 05 130 Dan GT Pukul 1.26 06 330 Ini putriku Ayah Ternyata kau benar-benar ayahku Ya oleh Apakah kamu pikir aku sebodoh 4 tahun lalu 1.256 Pukul 1.26 19,330 Dan GT Pukul 1.26 20,000 Hanya saja Aku sudah lama melihat melalui trikmu Dan dia Selalu dibawa pengawasan polisi Hanya saja tidak ada bukti nyata Menunggu kesempatan untuk bertindak Lihat Dia terpancing Apa yang kamu bicarakan 1.264 Pukul 1.26 32,730 Dan GT Pukul 1.26 34,860 Kejahatan orang ini Tidak ada hubungannya denganku Dia ayahmu Dia telah melakukan banyak kejahatan untukmu Wu Dapeng memiliki banyak kasus penculikan dan kejahatan Di antaranya Kasus yang telah kami selidiki Termasuk kasus penculikan keluarga Fu 20 tahun yang lalu Ternyata kau yang menculikku Suaramu Aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku Dia yang menculikmu Tapi dia ayah yaolei Inikah Kebaikan penyelamat hidup Yang kamu bicarakan 1.275 Pukul 1.27 0.4 200 Dan GT Pukul 1.27 0.5 0.9 Aku Benci Ini semua salah pelacur ini Menyelamatkanmu saat itu Merusak rencanaku Dia mengkhianati keluarganya sendiri Dan bahkan mengganti nama keluarganya Bersembunyi di rumahmu Hidup enak Aku akan menguliti dia Bukan Aku hanya tidak ingin kamu menyakiti orang lain Selama kamu berani meninggalkan keluarga Fu Cepat atau lambat Aku akan membunuhmu Diam Dia hanya ingin menanggung kejahatan itu sendiri Memaksamu untuk terus membalas Budi Aku tahu Aku sudah melihatnya Jika kamu berani mengusir yaolei Tulang punggung keluarga Fu akan patah Sayangnya Tidak ada bukti Sulit Siapa bilang tidak ada bukti 1296 pukul 1.27 48,000 Dan DT Pukul 1.27 49,000 Aku adalah buktinya Kak Hancuan Kamu akhirnya bangun Syukurlah Tuhan Maha Adil Kakak Akhirnya kamu bangun Aku baru saja bangun Ada hal yang sangat penting Yang ingin ku katakan pada kalian hari ini Jadi nenek segera membawaku kemari Hari ini bisa dibilang hari keluarga Fu Membersihkan rumah Kamerat polisi Aku mau melaporkan kejahatan Bu Dapeng dan Yao Leyi berkomplot untuk menculik dan membunuh orang Aku mendengar semuanya Percakapanmu dengan ayahmu Dalam penculikan tahun itu adalah kamu Menculik dulu baru menyelamatkan Untuk memeras Budi dan menempel pada keluarga Fu Bukan aku Bukan aku Hancuan Aku bersumpah Aku benar-benar tidak ingin menyakiti Han Jiang Aku hanya terlalu iri dengan kehidupan kalian Aku hanya ingin bergabung dengan kalian Rencana jahat seperti itu Aku tidak bisa mentolerirnya Leyi, ikut aku menyerahkan diri Tidak, aku tidak bisa pergi Hancuan Kita baru saja bertunangan Bukankah kamu bilang kamu mencintaiku 1324 pukul 1.28 40,460 Dan DT Pukul 1.28 42,330 Bagaimana kamu tega menghancurkan seluruh hidupku 1325 pukul 1.28 43,530 Dan DT Pukul 1.28 44,330 Leyi, jika kamu bersedia menyerahkan diri Berapapun lama hukumanmu Aku akan menunggumu keluar Benarkah Hancuan 1329 pukul 1.28 51,730 Dan DT Pukul 1.28 54,130 Kalau begitu Hancuan Temani aku Ya 1330 pukul 1.28 54,330 Dan DT Pukul 1.28 55,530 Aku akan menemanimu Kalau begitu pergilah sendiri Apalagi yang ingin kamu katakan 1333 pukul 1.29 18,430 Dan DT Pukul 1.29 21,530 Saat itu aku hanya terlalu takut Aku tidak sengaja Ya oleh Awalnya kupikir kamu hanya jahat dan serakah Tidak kusangka kau sekejam ini Kak hancuan begitu baik padamu Bagaimana kau tega 1338 pukul 1.29 32,960 Dan DT Pukul 1.29 34,130 Hentikan Dia putriku Semua ini kulakukan Tidak ada hubungannya dengan dia Kamerat polisi Dia begitu melindungi putrinya Bukankah itu sudah menjelaskan masalahnya 1344 pukul 1.29 43,000 Dan DT Pukul 1.29 46,090 Kasus yang kamu laporkan sangat serius Keadaannya sangat buruk Silakan ikut kami kembali untuk membuat catatan rincin Kami akan segera melakukan penyelidikan dan menghukum berat Tanpa ampun Ayah, jangan sedih Orang jahat sudah diusir Sayang, jangan khawatir Dia sudah dewasa Tahu apa yang harus dia lakukan Kita masih punya urusan sendiri Mama, saat ulang tahunku Aku boleh tinggal di rumah Dan pergi ke taman hiburan seperti anak-anak lain Mau makan apa saja Boleh Setelah Junjun sembuh Kamu boleh melakukan apapun yang kamu inginkan Nenek, Paman Hati-hati Jangan sampai jatuh Kak hancuan Sepertinya kamu pulih dengan baik Pada dasarnya sudah tidak ada masalah lagi Hari ini, aku dan nenek khusus datang untuk menjemput kalian pulang Kita rayakan dengan makan besar Bagaimana 1364 pukul 1.30 52,480 Dan GT Pukul 1.30 54,480 Makan besar Kucing rakus Ayah di belakang Han Jiang Abaikan dia Biarkan dia menangis Nenek Dia sudah mendonorkan sungsung tulangnya untuk menyelamatkan Junjun Aku sudah tidak menyalahkannya lagi Malah harus berterima kasih padanya Lalu kalian berdua Kondisi kami sekarang ini Sudah cukup baik Sekarang dia adalah ayah Junjun Kami saling menghormati Lebih dari itu tidak mungkin Lupakan saja Jangan bahas itu lagi Siang Si Kalau kamu dan Han Jiang tidak cocok Menurutku Putra keluarga Liang itu lumayan juga Ku dengar Dia sudah dipindahkan kembali ke Jiang Cheng Nenek Sudahlah Sudahlah Sudah Kita makan saja